Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi di episode 2 Defable Lawyers Club Sekali ini dengan tema Defable Korban Kekerasan Seksual Pada kesempatan ini Akan dipandu oleh kami berdua Saya perkenalkan diri dulu Nama saya India Wayu Andari Saya manajer program pendampingan Di Rifkanis Women's Crisis Center Dan saya bersama rekan saya M Syafie Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum UII Juga diaktif di Pusam UII dan SIGAP Iya, oke Nah pagi ini kita akan diskusi tentang Defable Korban Kekerasan Seksual ya Mas Syafie Benar, benar Mbak Indi Kan kalau kita bicara defable Istilahnya itu kan banyak banget Disabilitas, ada defable dan lain sebagainya Ini kita pakai istilah defable Ini kenapa ya Mas ya? Iya, SIGAP itu kayaknya memang berbeda Dari dulu SIGAP itu selalu menggunakan istilah defable Karena dulu yang dilawan itu adalah istilah penyedang cacat Lalu yang terkenal itu ada istilah defable Lalu sekarang ada istilah penyedang disabilitas yang disahkan lewat regulasi gitu Tapi SIGAP tetap konsisten dengan istilah defable Yang itu dianggap lebih manusiawi Karena itu artinya adalah different ability Different ability artinya berkebutuhan berbeda Jadi sebenarnya kebutuhannya sama seperti kita Hanya berbeda saja bentuknya gitu ya Mas ya? Caranya aja yang berbeda Caranya yang berbeda Ada yang apa namanya bisa berjalan pakai kaki Tapi bagi teman daksa dia bisa berjalan juga dengan kursi roda Iya dan itu enggak masalah ya Caranya aja yang berbeda Caranya yang berbeda Oke ya Kemudian kita membahas tentang kekerasan seksual di teman-teman defable Ya Kekerasan seksual di teman-teman defable itu menjadi salah satu isu yang sangat besar ya Di Komnas HAM saja sendiri Di Komnas HAM misalkan tahun 2015 sampai 2020 Itu mengatakan ada sekitar laporan kasus 51 kasus 51 kasus Dan 45 kasus itu berbentuk kekerasan seksual Yang di dalamnya itu ada pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual Jadi memang kasusnya cukup besar Dan kalau kita telisik dari definisinya mbak Bisa sangat banyak gitu Definisinya itu kekerasan seksual itu adalah Setiap perbuatan merendahkan Menghina, melecehkan, dan atau Menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang Karena ketimpangan relasi kuasa Ketimpangan relasi kuasa Dan ketika kita bicara Defabilitas, teman-teman defabilitas Ketimpangan itu jadi sangat besar sekali ya Sangat besar karena bagi perempuan yang lain mungkin Hanya soal relasi kuasa atasan bawahan ya Tapi bagi teman-teman defabilitas itu Karena kerentanannya cukup banyak Itu jadi sangat besar pasti kasus yang menimpa ya Oke Dan silennya yang diam pasti lebih banyak Oke yang diam pasti lebih banyak ya Tapi apakah tidak ada jalan ya Untuk mencari keadilan bagi teman-teman defabilitas ini Saya kira diskusi kita kali ini Kita akan mengupas itu ya mas ya Ya Kira-kira kita tadi Sudah hadir semua ini pakar Sudah hadir bersama kita Para pakar di bidangnya Nanti kita akan berkenalan bersama-sama Dengan para narasumber kita Untuk membahas mengenai kerentanan defabilitas ini Dan selama ini bagaimana penanganan kasusnya Seperti itu ya Bagaimana agar teman-teman kita ini Mendapatkan keadilan Keadilan Yang mereka menjadi hak Bagi teman-teman defabilitas Jadi memang sesi ini mbak Mbak Indi Kita akan coba bagi tiga ya Secara umum Pertama kita akan membincangkan Kasus dan peristiwa Yang menimpa teman-teman defabil Begitu ya Dan penyintasnya Kemudian yang kedua nanti Kita akan bicara soal penanganannya Yang disini ada sigap Ada divka anisa Dan seterusnya Begitu ya Dan yang ketiga Nanti terkait dengan Penanganan kasus Di lembaga peradilan Polisian Kejaksaan Dan pengadilan Jadi ini lengkap LPSK juga ya Ada ini Saya jadi gak sabar ini mas Afi Iya kita ingin dengar aja ini Oke baik Terima kasih Kita tepuk tangan dulu Untuk kita semua Bapak Ibu Agar semangat ya Kita akan memulai diskusi kita Di sesi yang pertama ini Di sini kita akan Mendengarkan ya Pengalaman gitu Kalau tadi kita bicara Tentang data Dari Komunas Perempuan Yang disampaikan Mas Syafi'i Sekarang bersama kita Sudah hadir Ibu Ien Saya sabar dulu Ibu Selamat pagi Sudah ada Sudah ada Siap Iya Selamat pagi Ibu Ien Selamat pagi Iya Ibu Ien ini Dari keluarga penyintas ya Ibu ya Penyintas Difabilitas Baik Ibu Boleh kami mendengar Pengalaman Ibu Ya Dengan keluarga Seperti apa sih Pengalaman Difabilitas Difable menjadi penyintas Dan kemudian Suka dukanya Seperti apa Ibu dalam mendampingi Sebagai keluarga Silahkan Ibu Ien Terima kasih waktunya Awalnya itu Adik saya mengeluh Sakit Pada bagian belakang Terus Ibu saya nelpon Ini adiknya sakit Sakit apa Ini belakang sakit Terus saya suruh ke Pukusmas Dari Pukusmas Itu bedanya bilang Ini enggak Enggak MBN Tapi ini kayaknya Dinakalin Terus Saya pulang Rembukan sama keluarga Tanya sama Adik saya Siapa yang nakalin Gitu Itu mas Bapaknya Dan dia Gitu Bilangnya gitu Kamu diapain Terus suruh Buka baju Dan lain gitu Terus Saya sama keluarga Pengen Apa Melaporkan kepalaku Terus saya Rembukan di Perangkat desa Saya minta tolong Perangkat desa dulu Ini gimana Ada kasus seperti ini Di perangkat desa itu Alhamdulillah mendukung kami Suruh Lapor Terus Saya lapor Ke Polsek Pakem Disana Karena Maaf ini Gak ada Polwan yang menangani Gitu Saya turut suruh ke Polres Sleman Di Polres Sleman Ini maaf Saya gak bisa Ini gak bisa disini Soalnya Belum ada undang-undang Tentang defable Saya suruh ke P2 TP2A Terus saya kesana Sleman ibu Di TP2A itu Ya kan Suruh pulang Soalnya Belum bisa Menangani Gitu Saya terus pulang Saya ke Perangkat desa lagi Pak Saya di Bontang Pantai Ngerti ini Oh ya Ini aja Kalau polisi Gak bisa bantu Kita pakai Hukum Masa Gitu Ya udah Saya pulang Perangkat Rembukan dulu Terus Malamnya Saya di telpon Sama Pak Polres Sleman Pak Kem Bu Kenapa ada Mau ada hukum Masa Gitu Lalu saya Lapor ke polisi Dari sini Kesini Gak ada yang Nanggapi Katanya Kalau di Polres Sleman Gak ada Polannya Itu di belakang Ada Gitu Lalu saya Tadi lapor Gak ada Gitu Terus Udah Gini aja Besok ibu Kembali Ke Polsek Untuk Laporan Saya terima Yaudah Besoknya Saya Itu Laporan Terus Saya suruh Ke Rumah Sakyat Sardito Untuk Visum Visum Situ Terus Di Polsek Itu Gunta Ganti Penyidik Terus Jadi Diulang Dua Kali Itu Pun Saya Harus Cari Bukti Sendiri Harus Cari Saksi Sendiri Baru Mereka Nalangin Gitu Terus Saya Cari Cari Terus Itu Alhamdulillah Saksi Bukti Ada Saya Terus Lapor lagi Ke Polsek Itu Jadi Itu Ya Alhamdulillah Ditangani Terus Kok Lama Baru Sikap Datang Alhamdulillah Bisa Sampai Mendampingi Sampai selesai Alhamdulillah Jadi Pengalaman Ibu I.N. Sempat Kebingungan Karena ketika Mengakses Satu Layanan Kemudian Diminta Kelayanan Lain Karena Alasan Tidak Sanggup Menangani Difabilitas Ibu Kalau Boleh Tahu Usia Adiknya Berapa Dan Difabil Apa 37 Waktu Itu 37 Mental Ritradasi Oke Ibu Perasaannya Sebagai Keluarga Gimana Mendampingi Seperti Ini Apalagi Itu Pelaku Keluarga Masih keluarga Masih keluarga Rumahnya Dekat Cuma Kelisi Satu Rumah Jadi Adik Saya Sering Main Ke Tempat Itu Kemur Rumah Pelaku Sekarang Sudah Selesai Sudah Dihukum 7 tahun Sudah Dihukum 7 tahun Jadi Kemudian Setelah Ada Pendampingan Dari Sigap Proses Dikepolisian Kejaksaan Dan Pengadilan Lancar Waktu Itu Kemudian Dapat Fasilitas Apa Saja Untuk Membantu Prosesnya Karena Mungkin Mental Retardasi Untuk Bercerita Susah Apakah Ada Bantuan Ahli Atau Bagaimana Dulu Jadi Sikap Yang Mendampingi Ada Ada Ahli Yang Mendampingi Seperti Itu Jadi Itu Memudahkan Ya Bu Ya Ketika Ada Ahli Yang Mendampingi Memudahkan Adik Untuk Bercerita Baik Di Kepolisian Maupun Di Mengadilan Oke Terima kasih Ibu Ien Sudah Berbagi Bersama Kami Kita Beri Uplaus Untuk Ibu Ien Iya Ternyata Enggak Mudah Mas Saffi Iya Cukup Sulit Karena Yang Dihadapi Ibu Ien Adalah Bagaimana Menyambungkan Dengan Organisasi Defable Yang Mendampingi Itu Pun Sudah Sulit Di Jogja Sudit Kita Kira Begitu Lagi Berproses Di Lembaga Instusi Peradilan Juga Lebih Rumit Dan Lebih Sulit Nah Kita Belum Mendengar Dari Selain Ibu N Disini Sudah Ada Mbak Ratna Yang Berudatang Mbak Ratna Sehari-hari Cukup Serius Mendampingi Teman-teman Defable Utamanya Adalah Defable Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Kita Minta Betul Mbak Ratna Dwi Setia Ningsih Ini Dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Mbak Ratna Oke Baik Kita Beri tepuk tangan dulu Untuk Mbak Ratna Kehadirannya Baik Tadi Cerita dari Ibu IN Cukup Menyentuh Sekali Bagaimana Kemudian Ketika Kita Memiliki Keluarga Defabilitas Tidak Mudah Ketika Memperjuangkan Keadilan Dari Pengalaman Mbak Ratna Mungkin Bersama Rekan-rekan HWDI Biasanya Selama Ini Apakah Memang Defable Rentan Mbak Dengan Kekerasan Termasuk Kekerasan Seksual Ini Terima Kasih Waktu yang Diberikan Pada Saya Kalau Tadi Pertanyaannya Sebatas Apakah Memang Disabilitas Itu Rentan Terhadap Kekerasan Seksual Tentunya Tentunya Tidak Tidak Bisa Kita Pungkiri Bahwa Saya Menegaskan Ini Sangat Sangat Dan Sangat Rentan Gimana Tidak Ketika Mereka Yang Baik Cerebal Palsi Atau Tidak Tetapi Tidak Pernah Keluar Rumah Mungkin Orang Akan Berpikir Bahwa Dengan Tidak Pernah Keluar Rumah Itu Aman Ya Di Rumah Tapi Ternyata Pelaku Dari Kekerasan Seksual Itu Justru Dari Orang Terdekat Dan Ini Seringkali Kita Temukan Pelakunya Adalah Orang Terdekat Dan Mereka Yang Justru Tidak Keluar Rumah Pun Bisa Menjadi Korban Kekerasan Seksual Selain Itu Ada Juga Disabilitas Yang Orang Menganggap Bahwa Oh Ternyata Disabilitas Itu Bisa Ini Ya Apa Namanya Beraktifitas Bersinergi Ataupun Berinteraksi Dengan Masyarakat Luas Dan Ini Juga Bisa Menjadi Faktor Kerentanan Terhadap Kekerasan Seksual Karena Saking Banyaknya Teman-teman Bergaul Dan Mereka Tidak Paham Kekerasan Seksual Itu Seperti Apa Ketika Mereka Sangat Dekat Merasa Disayangi Diperhatikan Ternyata Salah Satu Dari Bentuk Yang Dia Anggap Itu Suatu Kasih Sayang Atau Perhatian Itu Mengarah Ini Itu Bukan Kekerasan Tapi Bentuk Kasih Sayang Perhatian Saking Sayangnya Nanti Dibelailah Disentuh Apanyalah Itu Mereka Tidak Paham Jadi Memang Benar-benar Dari Dua Sisi Tidak Hanya Ketika Mereka Tidak Pernah Keluar Rumah Tapi Mereka Yang Bergal Dengan Berinteraksi Dengan Masyarakat Mumpun Juga Bisa Mengalami Kekerasan Seksual Itu Oke Baik Jadi Ketidakpahaman Terhadap Kekerasan Seksual Itu Sendiri Mbak Bahkan Ketika Mereka Di rumah Terus Pun Ternyata Belum Tentu Aman Ini Mas Ternyata Belum Tentu Aman Karena Pelakunya Banyak Orang Dekat Biasanya Modus Modus Apa Saja Mbak Untuk Perempuan Difable Yang Mbak Ketahui Kalau Yang Pernah Kita Dampingi Itu Itu Bentuk Bawa Aku Sayang Sama Kamu Terus Sekarang Apa Dari Anggota Tubuhmu Yang Sakit Boleh Enggak Kita Lihat Dengan Bahasa Seperti Itu Kita Lihat Coba Nanti Kalau Memang Ini Perlu Dibawa Kedokter Kita Bawa Kedokter Atau Saya Bisa Enggak Menjadi Penyembuh Dari Rasa Sakit Misalnya Orang Yang Belum Pernah Tahu Atau Paham Itu Kekerasan Atau Pelajahan Seksual Ketika Sentuh Sentuh Dengan 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 Rabaan Yang Halus Akhirnya Tidak Ada Unsur Paksaan Ketika Dia Bilang Oh Ya Sini Yang Sakit Bagian Tubuh Saya Mengalami Perubahan Seperti Ini Karena Dia Tidak Paham Cash Pro Tidak Tahu Perubahan Yang Ada Di Dalam Tubuh Akhirnya Ditunjukkan Disitu Nanti Akhirnya Akan Terjadi Pelecehan Seksual Jadi Modus Modus Didekati Ujuk Rayu Kemudian Memberikan Perhatian Uang Memberikan Uang Ini Apa Namanya Kita Kasih Uang Sekian Sedikit Sebenarnya Ada Yang Dulu Itu Kita Tahu Cuma Dikasih Uang 2000 Terus Dikasih Makan Ketika Dia Memang Waktu Itu Lapar Belum Makan Merasa Sangat Diperhatikan Oh Ya Ternyata Saya Disayang Diperhatikan Padahal Orang Tua Saya Sendiri Misalnya Ini Dari Pagi Sudah Pergi Kerja Makan Cuma Ditaruh Di Meja Makan Tidak Diambilkan Tidak Dia Datang Mengambilkan Makan Merasa Saya Disayang Diperhatikan Akhirnya Apapun Yang Diperintahkan Oleh orang Yang Memperhatikan Itu Kan Juga Akan Dituruti Dan Pada Akhirnya Pelaku Akan Bilang Loh Itu Kan Kita Lakukan Berdasarkan Suka Sama Suka Saya Tidak Maksa Loh Dia Sendiri Yang Bilang Bahwa Oh Ini Disini Sakit Akhirnya Ditunjukkan Terjadilah Hal-hal Yang Tidak Dinginkan Bagi korban Itu Sesederhana Seperti Dia Merasa Mendapatkan Perhatian Sebenarnya Tidak Menyadari Bahwa Itu Modus Kejahatan Bagi Dia Seperti Itu Dan Dengan Kondisi Difabilitasnya Dia Bisa Dibilang Tidak Berdaya Menghadapi Modus Kejahatan Seperti Itu Itu Ya Mas Hafi Iya Mbak Jadi Saya Ingin Nanya Gembarat Apa Namanya Kekerasan Seksual Itu Kan Ada Merendahkan Menghina Dan Juga Melecehkan Dan Menyerang Tubuh Gitu Nah Bagi Teman-teman Difable Itu Rata-rata Apa Apakah Pemerkosaan Yang Banyak Atau Pencabulan Atau Merendahkan Tindakan Merendahkan Terjadi Kepada Teman-teman Difable Karena Definisi Cukup Luas Sebenarnya Ini Tidak Hanya Pemerkosaan Betul Bentuknya Sangat Beragam Kalau Pengalaman Yang kami Damping Itu Memang Yang Lebih Utama Pemerkosaan Nanti Selanjutnya Pelecehan Pelecehan Ini Pun Sebenarnya Kalau Tidak Sampai Ke Pemerkosaan Itu Karena Memang Apa Ya Mungkin Waktu Yang Tidak Memungkinkan Tapi Berawal Dari Itu Pada Akhirnya Kalau Ada Kesempatan Dan Kami Yakin Bahwa Pelaku Itu Pastilah Meminimalisir Supaya Tidak Ada Bukti Tidak Ada Saksi Akhirnya Terjadi Sampai Kesana Berawal Dari Pelecehan Seksual Akhirnya Nanti Pasti Itu Akan Terjadi Pemerkosaan Karena Kalau Ada Ada Salah Satu Yang Kita Dampingi Itu Awalnya Memang Dia Tidak Enggeh Kalau Itu Pelecehan Seksual Karena Ketika Dipegang Payudaranya Ini Karena Memang Ada Perubahan Di Dalam Tubuhnya Dia Merasa Sakit Akhirnya Ditunjukkan Dan Di Pegang Pegang Pelaku Sendiri Bilang Dia Kan Tidak Berteriak Kalau Misalnya Saya Memaksa Pasti Dia Berteriak Siapa Akhirnya Yang Tahan Dengan Kondisi Yang Seperti Itu Akhirnya Terjadi Jadi Kontaknya Pemerkosaan Itu Agak Sulit Karena Harus Ada Pemaksaan Tetapi Yang Lebih Banyak Itu Pelecehannya Sebenarnya Jadi Karena Ada Relasi Kuasa Yang Mungkin Karena Kedekatan Mungkin Kalau Atasan Mungkin Jarang Ya Berat Ya Karena Yang Terbanyak Terjadi Kan Di Keluarga Sehingga Relasinya Itu Memang Mungkin Ya Apa Namanya Korban Sendiri Tidak Menyangka Ya Karena Tidak Paham Juga Paham Atau Mungkin Yang Lebih Dituahkan Misalkan Tapi Atasan Juga Ada Mas Ada Juga Karena Mereka Merasa Saya Sudah Bekerja Disini Saya Bisa Dapat Uang Disini Bisa Hidup Dari Sini Ketika Dia Harus Menuruti Apa Yang Diinginkan Oleh Atasan Ya Mau Tidak Mau Dia Harus Melakukan Itu Ya Itu Tadi Relasi Kuasanya Disitu Dia Enggak Berdaya Dengan Bahkan Waktu Itu Kita Juga Ada Salah Satu Yang Dia Adalah Guru Ngajinya Tentunya Kan Karena Dia Berada Di Pondok Ini Jelas Orang Terdekat Tapi Kalau Atasan Berkuasanya Berkuasanya Lebih Jelas Karena Guru Itu Cukup Beragam Kerentananya Lebih serius Kerentananya Lebih serius Dan Tadi Karena Kondisi Difable Sehingga Kemudian Mempengaruhi Pemahamannya Mempengaruhi Juga Kemampuan Dia Untuk Membela Diri Seperti Itu Oke Kita lanjut Jadi Sambil Apa Namanya Menarik Nafas Sekarang Kita Mungkin Membicarakan Pendampingan Pendampingan Apa Dari Kasus Yang Tadi Kan Sebenarnya Sudah Kegambar Bagaimana Bahwa Teman-teman Difable Itu Sangat Rentan Untuk Mendapatkan Kekerasan Seksual Varianya Cukup Banyak Begitu Nah Kita Ingin Ke Baipung Dulu Sigap Karena Baipung Memang Mendampingi Teman-teman Difable Yang Tidak Hanya Menjadi Korban Pemerkuasaan Tapi Kekerasan Seksual Secara Umum Bagaimana Baipung Apa Namanya Melihat Kasusnya Lalu Bagaimana Strategi Strategi Yang Dilakukan Oleh Baipung Dan Sigap Untuk Mendampingi Teman-teman Difable Alat Alat Kekuasaannya Belum Belum Beralih Terima kasih Mas Afi Dan Mbak Indi Kami Di dalam Melakukan Pendampingan Ada Beberapa Hal Yang Memang Menjadi Center Point Kami Yang Pertama Terkait Dengan Disabilitasnya Ini Harus Kita Lihat Kondisinya Seperti Apa Model Komunikasinya Bagaimana Termasuk Alat Bantu Alat Bantu Itu Bukan Hanya Bukan Hanya Kursi Roda Dan Kerik Tapi Juga Alat Alat Bantu Dan Perlengkapan Apa Yang Dia Butuhkan Untuk Dia Bisa Settle Kemudian Juga Bagaimana Menjembatani Strategi Komunikasinya Bagaimana Kita Melihat Dari Aspek Kesehatannya Pula Kemudian Tiga Aspek Yang Harus Kita Lihat Juga Yang Pertama Terkait Duduk Kasusnya Ini Kasusnya Seperti Apa Itu Kita Harus Paham Betul Karena Jangan Sampai Terjadi Perubahan Kasus Perubahan Duduk Kasus Ini Sering Terjadi Kalau Kita Tidak Awas Pemerkosaan Bisa Jadi Pencabulan Atau Bisa Juga Jadi Hubungan Suka Sama Suka Ini Sudah Beda Tensi Pemerkosaan Suka Sama Suka Rata-rata Mungkin Diarahkan Suka Sama Suka 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 Kemudian Juga Kita Perlu Melihat Ini Dari Aspek Hukumnya Makanya Kami Selalu Ada Pendamping Hukum Yang Akan Melihat Duduk Perkaranya Sekaligus Melihat Ini Kalau Bahasa Kami Itu Analisa Kasus Membaca Kasus Dari Saksinya Dari Bukti Yang Kita Punya Dari Kemudian Ada Pendamping Disabilitas Selama ini Tidak Pernah Tersebut Begitu Baru Di PP39 Baru Muncul Pendamping Disabilitas Tapi Perannya Sangat Besar Karena Dia Menjembatani Keterputusan Yang Selama Ini Ada Di Disabilitas Nah Dia Akan Memiliki Kepekaan Ini Kondisi Disabilitasnya Seperti Ini Hal Yang Harus Dilakukan Adalah Seperti Ini Jadi Dia Akan Menganalisa Nanti BAP Itu Akan Terjadi Apa Pertanyaan Seperti Apa Saja Kemudian Media Apa Yang Bisa Kita Pakai Untuk Membantu Dia Memberikan Keterangan Entah Nanti Modelnya Dengan Alat Peraga Entah Modelnya Dengan Miniatur Tempat Kejadian Kita Bikinkan Meket Dan Sebagainya Termasuk Menjaga Supaya Ketika Dia Memberikan Keterangan Ini Trauma Yang Akan Muncul Bisa Teratasi Ini Strateginya Bagaimana Makanya Kami Juga Akan Selalu Berkonsultasi Dengan Ahli Ahli Di Sini Bukan Hanya Duduk Sebagai Ahli Yang Memberikan Keterangan Di Pengadilan Itu Akan Menjawab Pada Kebutuhan Proses Litigasinya Tapi Kami Juga Berkonsultasi Situasi Kalau Kami Menyebutnya Itu Keemasan Situasi Keemasannya Ini Berapa Durasinya Kayak Gitu Karena Dia Mampu Berkonsentrasi Berapa Kemudian Dia Sudah Mulai Kehilangan Mood Sudah Mulai Boring Seperti Apa Nah Seperti Ini Yang Kemudian Kami Komunikasikan Kepada Aparat Penegak Hukum Sehingga Kita Punya Strategi Yang Tepat Untuk Menangani Kawan-kawan Disabilitas Bisa Jadi Apa Namanya Dengan Interview Enggak Jalan Maka Dia Akan Menggunakan Alat Peraga Bisa Jadi Alat Peraga Karena Tidak Membaca Situasi Lingkungannya Juga Kurang Tepat Makanya Kami Akan Ada Strategi Juga Untuk Olah TKP Bersama Sama Dan Rekonstruksi Versinya Korban Supaya Kami Dapat Kerangkai Yang Kerangkai Yang Utuh Terkait Dengan Cerita Itu Karena Kami Menyadari Bahwa Kawan-kawan Kami Yang Menjadi Korban Kekerasan Terutama Kekerasan Seksual Itu Mayoritas Berada Pada Kondisi Yang Miskin Pertama Yang Kedua Sumber Dayanya Tidak Memadai Tidak Mengetahui Tentang Kespro Tidak Mengetahui Bela Diri Tidak Mengetahui Apa Yang Dilakukan Dan Juga Ketika Serangan Itu Terjadi Ketika Pemerkosaan Itu Terjadi Dia Sendiri Itu Masih Ini Apa Ini Di Apa Ini Pertanya Tanya Ini Yang Membuat Dia Dalam Kondisi Sok 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 Itu Bukan Sok Itu Karena Ini Kok Ada Serangan Seperti Ini Dalam Diri Saya Sehingga Potensi Untuk Melawan Dan Sebagainya Itu Jadi Sangat Minim Sekali Dan Juga Seringkali Bujuk Rayu Yang Sederhana Dikasih Uang Seribu Dua Ribu Kemudian Dipolakan Tiap Harinya Sehingga Seringkali Terjadi Ini Bisa Lebih Dari Satu Kali Dua Kali Dan Kami Menghadapi Korban Kekerasan Seksual Yang Menjadi Seksual Aktif Itu Sangat Banyak Salah Satu Dampaknya Ini Pun Kita Komunikasikan Dengan Ahli Makanya Di Dalam Pendampingan Kami Selalu Ada Psikolog Kalau Berat Juga Harus Ada Psikiater Untuk Penanganannya Sekaligus Untuk Membantu Ini Kira-kira Butuh Dukungan Seperti Apa Termasuk Jika Butuh Obat Apa Karena Tidak Menutup Kemungkinan Korban Yang Kita Damping Itu Ada Depresi Pernah Terjadi Seperti Itu Jadi Sikap Sudah Melakukan Profile Assessment Terlebih Dahulu Profile Assessment Melihat Karena Ini Nanti Akan Sangat Berguna Di Dalam Proses Pembuktian Hukum Juga Misalkan Ada Pertanyaan Dia Menjelaskannya Seperti Apa Dengan Profile Assessment Itu Akan Dibantu Menjelaskan Disitu Ini Kondisinya Narungu Berat Misalkan Dia Tuna Bicara Sehingga Tidak Ada Potensi Untuk Berteriak Begitu Kemudian Misalkan Dia Kawan Yang Disabilitas Intelektual Sehingga Dia Tidak Bisa Tidak Apa Ya Tidak Bisa Melawan Itu Dengan Cepat Gitu Karena Ada Persoalan Untuk Menganalisa Situasi Memahami Apa Yang Terjadi Pada Dirinya Makanya Kami Selalu Menghadirkan Selalu Melibatkan Ahli Disini Termasuk Juga Ketika Kesaksian Kawan Kami Akan Diragukan Maka Kami Juga Membutuhkan Ahli Yang Berhubungan Dengan Disabilitas Bagaimana Misalkan Tuna Nitra Mengenali Situasi Mengenali Pelaku Ini Otomatis Mereka Punya Cara Tersendiri Untuk Mengenal Orang Yang Itu Berbeda Dengan Kita Kalau Kita Cukup Melihat Tapi Ternyata Tuna Nitra Dengan Mendengar Suara Dengan Derap Langkah Yang Itu Diluar Dari Pemahaman Kita Karena Kita Tidak 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 Menjadi Usernya Nah Hal ini Yang kita Komunikasikan Sehingga Aparat Penegak Hukum Juga Punya Jalan Untuk Menguatkan Atau Untuk Memahami Duduk Kasus Seperti Ini Karena Itu Pasti Akan Dibutuhkan Misalkan Dibenturkan 26 Saja Kita Sudah Bingung Itu Kan Harus Saksi Harus Melihat Mendengar Dan Mengalami Sendiri Bagaimana Tuna Rungu Yang Ada Miss Dengan Pendengarannya Bagaimana Tuna Nitra Yang Tidak Melihat Tapi Ketika Kekerasan Kebanyakan Kawan-kawan Disabilitas Retardasi Ini Prosesnya Juga Sangat Susah Karena Online Kita Buru Pelakunya Itu Susah Sekali Karena Dia Sudah Ganti Facebook Sudah Ganti Nomor WA Sudah Tidak Bisa Dihubungi Ini Sangat Banyak Juga Selain Pemerkosaan Pencabulan Kemudian Ini Kalau Kawan-kawan Yang Kondisi Disabilitasnya Semakin Berat Itu Ternyata Kerentananya Juga Semakin Besar Juga Bahkan Kami Mendampingi Yang Pelakunya Orang tua Kandung Itu Sampai Empat Kasus Dalam Satu Waktu Orang tua Beda Beda Waktu Dan Itu Ternyata Karena Membantu Anaknya Saat Dia Ngompol Membersihkan Memandikan Dia Seharusnya Fungsi-fungsi Perawatan Fungsi-fungsi Perawatan Nah Ini Ini Juga Sangat Apa ya Sangat Perhatin Juga Siap Nanti Kita Kalau Dari Cerita Tadi Peran Saksi Ahli Peran Ahli Dalam Menjelaskan Dinamika Difable Dan Juga Menjelaskan Atau Perantara Komunikasi Perantara Komunikasi Antara Difable Dengan Non-Difable Menjadi Sangat Penting Makanya Kebutuhan Non-Litigasinya Itu Panjang 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 Siap 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 Makasih Oke Mbak Ipung Cukup lengkap ya Mbak Ipung Dan Akomodasi Yang layak Itu Sangat Sangat Penting Ahli Akomodasi Yang Ahli Pendamping Disabilitas Pendamping Hukum Profil Assessment Termasuk Akomodasi Yang layak Dan Penterjemah Betul Penterjemah Jadi Kalau Dari Mbak Ipung Tadi Kita Ngelihat Mbak Indi Bahwa Hambatannya Banyak Hambatannya Banyak Kalau Di dalam PP39 Tahun 2020 Itu Hambatan Defable Cukup lengkap Ada Hambatan Mobilitas Ada Hambatan Pendengaran Ada Hambatan Penglihatan Tapi Yang paling Ada Hambatan Intelektual Hambatan Emosi Jadi Memang Itu Akan Menjadi Tantangan Dan Sekali Lagi Itu Bukan Sesuatu Kekurangan Itu Hanya Different Kemampuan Yang Berbeda Sehingga Kita Perlu Menjembatannya Dengan Ahli-ahli Tadi Menjembatannya Komunikasi Mungkin Kita Perlu Mendengarkan Pengalaman Pendampingan Mbak Alisa Mbak Lisa Oktavia Mbak Alisa Kok saya Ke Mbak Alisa Mbak Lisa Oktavia Dari Alat Kekuasaan Mbak Lisa Oktavia Dari Rifka Anissa Women Crisis Center Silahkan Silahkan Mbak Ini Terkait dengan Tantangan Yang selama ini Kemudian Teman-teman Hadapi Saya bilang Tantangan Karena Memang Menantang Ketika Kemudian Kita Menampi Kasus-kasus Disabilitas Yang pertama Adalah Meyakinkan Korban Baik korban Maupun keluarga Jika Kasus Kasus kekerasan seksual Adalah Kasus kejahatan Bahkan Kejahatan berat Itu gak mudah Itu tantangan Tersendiri Buat kita Kenapa Karena Seringkali Tadi sudah disampaikan Teman-teman Pelakunya Ada orang-orang Yang terdekat Sudahlah Pelakunya Ayahnya Pamannya Kakeknya Jadi Meyakinkan Pada keluarga Terkait bahwa Ini kejahatan Itu gak mudah Itu tantangan Yang pertama Yang kedua Juga Kemudian Jadi Ketika Kemudian Kita tidak Berhasil Kemudian Meyakinkan Akhirnya Dikhawatirkan Bahwa Keluarga Memilih Untuk diam Tidak Memproses Atau Melaporkan Kasus tersebut Yang kedua Adalah Masyarakat Baik itu Tokoh Agama Apapun Tokoh Masyarakat Ini yang Seringkali Ditemui Bahwa Karena Mereka Belum Paham Tentang Isu Disabilitas Sehingga Masih Ada Stigma Stigma Pada keluarga Dan korban Itu sendiri Mengolok Bahwa Kemudian Ya Serapopo Lah Orang Gelam Kok Jadi Masih ada Stigma Dan saya Rasa Ini masih Banyak Ditemukan Sehingga Kasus-kasusnya Kalau Kemudian Tidak Memberikan Stigma Didamaikan Tanpa Pengetahuan Dari Pendamping Misalnya Sudah Didamping Ini Tentangan Tentangan Tidak Tiba-tiba Kemudian Kasus itu Hilang Loh Kok bisa Damai Kemana Dan Tidak Tau Dan Itu Seringkali Buat kita Bahasanya Getun Kok bisa Kita Sudah Senang Sudah Paham Tapi Masih ada Masyarakat Yang Belum Paham Dengan Isu Itu Sehingga Damai Siapa Yang Mendamaikan Tokoh-tokoh Masyarakat Tokoh Agama Ada Banyak Kasus-kasus Disabilitas Yang Kemudian Didamaikan Tanpa Sepengetahuan Dari Pendamping Tiba-tiba Kasus Menghilang Tantangan Berikutnya Adalah Terkait Dengan Kebijakan Hukum Untuk Kasus Disabilitas MR Adanya Perbedaan Usia Mental Dengan Usia Kronologi Kalau Bahasa Jawa Setelah Fisiknya Itu Dewasa Bahkan Masyarakat Tau Kalau Umurnya 75 Ketika Kemudian Dia Mengalami Kekerasan Seksual Baik Masyarakat Mungkin APH Juga Mengatakan Bahwa Loh Kami Sudah Diperkosa Kok Balik Lagi Ketempat Itu Kami Sudah Besar Masa Tidak Tau Akhirnya Apa Arahannya Adalah Suka 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 Kemudian Itu Beberapa Yang Sering Kita Temukan Kemudian Tantangan Berikutnya Terkait Dengan Perspektif Yang Baik Dari Aparat Penegak Hukum Dan Pendamping Korban Masih Belum Rata Kalau Dikatakan Ada Ada Tapi Belum Rata Itu Tadi Yang Kemudian Kalau Dikhawatir Rata Ini Banyak Kasus Gitu Kan Ada Kacau Sehingga Sulit Jika Kemudian Korban Contohnya Ketika Korban MR Kemudian Dianggap Bahwa Kesaksian Kesaksian Itu Tidak Konsisten Gak Bisa Ini Dia MR Gak Bisa Jadi Saksi Itu Tantangan Tantangan Yang Seringkali Kita Temui Di Lapangan Selama Ini Oke Ternyata Selain Bahwa Mendampingi Difable Sendiri Penuh Tantangan Tadi Komunikasi Dan Sebagainya Lingkungannya Pun Belum Support Untuk Memberi Keadilan Ke Difable Ini Keluarga Mungkin Masih Menyalahkan Dia Keluarga Sudah Sadar Tapi Masyarakat Memberi Stigma Dan Sebagainya Tadi Mbak Lisa Selama Ini Mungkin Bisa Sharing Ke Kita Apa Yang Strategi Apa Yang Dilakukan Selama Ini Untuk Mendobrak Tantangan Tantangan Tadi Selama Ini Yang Kita Lakukan Adalah Membangun Pemahaman Yang Sama Dengan Teman Rekan Aparat Penegak Hukum Ini Dengan Cara Apa Kita Kita Sering Dan Kami Sangat Terbuka Rifka Anissa Untuk Mengundang Diskusi Tegak Isu Ini Dan Harapannya Adalah Ketika Kemudian Perspektif Sama Kita Enak Bahkan Kemudian Korban-korban Disabilitas Yang Kemudian Dianggap Sulit Kita Bisa Lalu Bersama Dan Kita Terbuka Dengan Cara Diskusi Koordinasi Kasus Termasuk Harapan Aparat Penegak Hukum Juga Memberi Edukasi Keluarga Dan Masyarakat Berarti Perspektif Perspektif Memang Perspektif Menjadi Penting Tapi APH Sebenarnya Menjalankan Hukum Menurut Mbak Lisa Kita Masih Ada Hampatan Hukum Baik Yang ada Dalam KUHP Atau KUHAP Yang Secara Normatif Itu Tidak Ramah Untuk Menangani Untuk Merespon Hambatan Hambatan Defable Yang sangat Beragam Ini Terkait Dengan Yang saya Sampaikan Terkait Dengan Kasus MR Tadi Mas Ketika Kemudian Ada Perbedaan Usia Kronologi Dan Usia Mental Dan Usia Kronologi Itu Yang Kemudian Seringkali Menjadi Tantangan Tersendiri Di Situ Sehingga Memang Usianya 31 Seperti Yang Sampaikan Tadi Tapi Kemudian Ketika Ada Pemeriksaan Psikolog Berapa Usianya Pastinya Usia Anak-anak Sehingga Pemahamnya Belum Paham Tapi Mungkin Teman-teman Rekan-anak Masih Menganggap Bahwa Ini Sudah Dewasa Artinya Kemudian Yang dipakai Hukum Acara Dewasa Nah Itu Yang Masih Kemudian Menjadi Tantangan Kita Kalau Yang Kemudian Sudah Paham Oke Tapi Bisa Mendobrak Ada Perspektifnya Oke Perspektifnya Lumayan Tapi Instrumen Yang dipakai Tetap Kuhab Tetap Kuhab Iya Itu Tantangan Kami Selama Ini Oke Saya Banya ke Pak Ipung Soalnya Ini Tantangan Hukum Mungkin Sudah Ada APH Yang Perspektif Sudah Lumayan Sudah Tahu Cuman Kadang Agak Repot Hukum Aturannya Begini Kuhab Bicara Seperti Ini KUHP Bicara Seperti Ini Nah Kalau Pak Ipung Bagaimana Ini Oh Iya Terima Kasih Sangat Menarik Memang Kita Punya Tantangan Itu Sebenarnya Bukan Hanya Disabilitas Nondisabilitas Pun Juga Punya Banyak Tantangan Terkait Dengan Subtansi Hukum Terkait Dengan Prosedur Hukum Begitu Nah Tetapi Begini Kami Selalu Mendudukkan Kawan-kawan Disabilitas Apapun Disabilitasnya Itu Sebagai Manusia Yang Pemegang Hak Artinya Meskipun Dia Disabilitas Intelektual Dia Lantas Kemudian Juga Tidak Boleh Kita Justifikasi Sebagai Anak-anak Kita Harus Dudukkan Dia Sebagai Pemegang Haknya Utuh Begitu Karena Ini Akan Berdampak Pada Hukum Yang Lain Terutama Terkait Dengan Hak Keperdataan Dia Begitu Nah Makanya Kalau Sesuai Dengan Kaidah Hukum Kalau Dia Masih Dia Usia Dewasa Pun Akan Tetap Menggunakan Hukum Yang Dewasa Karena Kami Juga Harus Menjaga Hak Yang Lain Terutama Hak Keperdataan Kejakapan Hukum Ya Itu Supaya Jangan Hilang Nah Kemudian Bagaimana Menjembatani Ini Semua Makanya Ketika Kami Mendampingi Kasus Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Sarat Yang Sangat Penting Disini Adalah Akomodasi Yang Layak Bagaimana Melihat Isinya Apa Akomodasi Yang Layak Itu Nanti Bisa Dilihat Dalam PP39 Tahun 2020 Disana Ada Dua Hal Yang Pertama Terkait Dengan Layanan Jadi Bagaimana Proses-proses Litigasi Itu Bisa Diakses Oleh Dia Dipahami Oleh Dia Dia Bisa Duduk Memberikan Keterangan Kemudian Yang Kedua Di Aspek Apa Namanya Ada Layanan Sarana Dan Prasarananya Bagaimana Caranya Kawan Tunarungu Memberikan Keterangan Ya Butuh Penerjemah Ternyata Tidak Cukup Dengan Butuh Penerjemah Dengan Adanya Penerjemah Butuh Alat Peraga Nah Ternyata Tidak Cukup Dengan Ini Makanya Kita Butuh Yang Namanya Makanya Kita Butuh Yang Namanya Itu Olah TKP Dan Rekonstruksi Versinya Kurban Yang Ini Di Dalam Hukum Sebenarnya Ini Terobosan Baru Dan Memang Kami Selalu Ngobrol Dengan Aparat Penegak Hukum Untuk Mengetahuinya Seperti Ini Pak Dan Itu Untuk Membantu Dalam Persidangan Karena Dalam Rekonstruksi Itu Akan Difoto Sedemikian Rupa Didokumentasikan Dengan Baik Dan Kita Bisa Dapat Kisahnya Secara Utah Di Situ Dan Itu Dalam Proses Persidangan Sangat Membantu Sekali Untuk Memberikan Keterangan Nah Kemudian Ada Juga Selain Soal Sarana Dan Prasana Dalam Proses Perkara Peradilan Ini Juga Ada Fasilitas Publiknya Gedung Pengadilannya Infrastrukturnya Kemudian Sarana Dan Prasana Yang Lainnya Kayak Gitu Bahkan Kami dulu Dengan Pak Kadat Ini Sepertinya Ya Pak Kita Sampai Naik Gunung Ya Pak Untuk Tahu Ancamannya Itu Seperti Apa Kok Tidak Diantar Saja Dia Ketakutan Lah Ternyata Tempatnya Di Atas Gunung Di Senggel Sekali Aja Jatuh Sampai Kelaten Nah Ini Baru Kita Tahu Oh Sedemikian Besar Terancamnya Kalau Dia Kan Ngomongnya Cuma Aku Dio Kayak Gitu Kan Dan Gak Bisa Itu Diubah Kenapa Takutnya Ditanyakan Berulang Ulang Juga Gak 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 Bisa Terungkap Gak Gitu Tapi Setelah Kita Tahu Kondisinya Oh Seperti Ini Baru Kita Nyantol Baru Kita Bisa Merasakan Sedemikian Rasa Takutnya Itu Dan Ini Sangat Menarik Apa Yang Disampaikan Oleh Hakim Bahwa Ternyata Ancaman Itu Bukan Sebesar Apa Yang Digunakan Untuk Mengancam Tapi Seberapa Besar Itu Bisa Membuat Rasa Takut Yang Luar Biasa Pada Orang Yang Diancam Bahkan Kalau Kasusnya Mbak Ini Tadi Itu Cuma Mau Dilempar Pakai Kerikil Saja Sudah Ketakutan Setengah Mati Nah Ini Kan Kalau Ini Kita Lihat Dalam Modus Kekerasan Secara Harafiahnya Gak Masuk Akal Disuruh Diem Saja Sudah Ketakutan Mau Dilempar Pakai Kerikil Saja Sudah Ketakutan Maka Dengan Apa Namanya Kita Perlu Cari Tahu Ini Apa Ini Yang Membuat Dia Seperti Ini Seperti Apa Nah Ternyata Ketika Kawan-kawan Ini Apa Namanya Penalarannya Gak Jauh Otomatis Dia Sudah Ketakutan Dan Kawan-kawan Kami Ini Tingkat Kepatuhannya Sangat Tinggi Tunduk Patuh Atas Perintah Sangat Patuh Makanya Terhadap Orangtua Siapapun Siapapun Karena Karena Mereka Juga Ini Kalau Kita Bisa Membaca Ekspresi Kayaknya Ini Orangnya Mau Berbuat Jahat Sama Saya Kita Bisa Membaca Sinyal-sinyal Itu Tapi Kawan Kita Seperti Ini Enggak Apalagi Sudah Dikasih Duit Seribu Dikasih Permen Ini Bapaknya Baik Banget Dikasih Permen Dikasih Duit Ungkapan Dari Si Korban Dari Pelaku Kalau Yang Bilang Ini Bapaknya Baik Loh Ngasih Duit Itu Dari Korban Dikasih Duit Dikasih Permen Tapi Kan Dia Tidak Untuk Memahami Bahwa Ini Adalah Kejahatan Memahami Modus Di Balik Itu Ada Udang Di Balik Bak Wan Itu Kemudian Makna Penting Dari Pendamping Disabilitas Makanya Kami Sangat Kalau Kami Dalam Melakukan Pendampingan Kami Poin Utamanya Adalah Mendudukan Kawan Disabilitas Ini Sebagai Pemegang Haknya Kan Juga Dalam Proses Hukum Dia Tidak Bisa Diwakilkan Makanya Harus Ada Pendamping Hukum Pendamping Disabilitas Ahli Kemudian Ini Akomodasi Yang Layak Termasuk Hambatan Hambatan Si Defable Ya Betul Ini Harus Ini Harus Dilihat Disabilitasnya Seperti Apa Akomodasi Yang Layak Dia Butuhkan Yang Seperti Apa Kami Sering Menggunakan Ini Makeup Kejadian Di rumahnya Bahkan Bahkan Pernah Sedang Di tempat Untuk Membantu Ini Karena Dia Ada Beberapa Kawan Itu Yang Lebih Gampang Menggunakan Perakaan Jadi Kami Bikinkan Miniaturnya Tempat Kejadiannya Dimana Kita Bikinkan Balai-balai Kita Kasih Boneka Bonekanya Kita Dandani Seperti Situasi Ada Alat Peraka Rumit Bagi APH Tapi Dengan Bisa Menjelaskan Bisa Menjelaskan Karena Kadangkan Tidak Bisa Semua Hal Itu Diwakili Dengan Kata Karena Sangat Terbatas Apalagi Dengan Kami Yang Perbendaraan Kata Dan Bahasanya Terbatas Demi Memenuhi Hak Mbak Ipung Baik Siap Kita Berlanjut Nanti Siapa Ini Sekarang Mbak Nah Di Jogja Mas Tahu Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Itu Jogja Itu Punya Payung Namanya Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY Bersama Kita Ada Ibu Johana Santi Restriani Serustriani Selamat Siang Ibu Santi Selamat Siang Ibu Ibu Luar biasa Tadi Mendengarkan Bergagai Pengalaman Dari Baik Keluarga Penyintas Maupun Teman-teman Pendamping Mengenai Situasi Kekerasan Seksual Difable Di DIY Karena Peristiwa-peristiwa Ini Tadi Terjadi DIY Begitu Nah Ibu Santi Boleh Disampaikan Kepada Kami Mungkin Memperkenalkan Dulu Payung FPKK Ini Apa Dan Kemudian Apakah Di DIY Itu Ada Kebijakan 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 Berkaitan Dengan Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Seksual Termasuk Difable Bapak Ibu Perkenalkan Saya Santi Sudah Dikenakan Tadi Saya Sebagai Sekretariat Di Anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan Jadi Di Daerah Semajuk Jakarta Sudah Ada Forum Perlindungan Korban Kekerasan Sebagai Ketuanya Adalah Ibu Kanjeng GKR Hemas Dan Ketua Pelaksananya Adalah Ibu Dr. Sari Murthy Beliau Adalah Dekan Fakultas Hukum UGM Nah Iya Forum Ini Merupakan Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Daerah Semajuk Jakarta Yang Sistem Kerjanya Berjejaring Bapak Ibu Anggota Di Dalam Forum Ada Sekitar 60-70 Lembaga Yang Tergabung Di Dalam Forum Tersebut Forum Ini Lahir Sebenarnya Sudah Sejak Tahun 2004 2004 2005 Waktu Itu Karena Ada Keprihatinan Tersendiri Oleh Masyarakat Mungkin teman-teman Pemerhati Bersama Ibu Kanjeng Ratu Hemas Maka Beliau Menugaskan OPD kami Waktu itu Namanya KPP Segera Segera Membentuk Yang Namanya Awalnya Hanya Ingin Membentuk Yang Namanya Protection Hose Dulu Namanya Itu Kemudian Kalau Sudah Ada Rumah Amannya Lalu Mekanisme Pekerjanya Bagaimana Kalau Tidak Punya Jaring Maka Kemudian Dipentuk FBKK Waktu Itu FBK 2BA Sebenarnya Embryo Awalnya Masih Dari Dinas Sosial Waktu Itu TKPBG Di Apa Namanya Di Pok Jatika Yang Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menyikapi Kok Rasanya Masyarakat Di Daerah Sosial Jakarta Ini Harus Segera Terlindungi Atau Meminimalisir Adanya Kekerasan Di Daerah Sosial Jakarta Anggota Anggutanya Ada Yang Disini Ada Dari LPSK Ada APH Aparat Penegak Hukum Baik Mulai Dari Kepolisian Baik Kejaksaan Pengadilan Kemudian Polres Daerah Sema Yogyakarta Kemudian Untuk Layanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Sema Yogyakarta Baik Itu Rumah Sakit Daerah Maupun Rumah Sakit Swasta Kemudian OPD-OPD Terkait LPSK TPPKK Lalu Apa lagi Yang Pasti Lembaga Pemerhati Perempuan Dan Waktu itu Kami kenal Tapi sebenarnya Saya tahu Bahwa ada Beberapa Pemerhati Yang belum Masuk Bergabung Di dalam FPKK Tapi dari Tahun ke Tahun Kita selalu Mengembangkan Seperti itu Mohon maaf Untuk Lembaga Yang Tergabung Di dalam FPKK Untuk Disabilitas Baru Sabda Cikal belum Masuk ke Kami Sikap Sudah Ya Itu Ya Nah Mekanisme Namanya Tadi Berjajaring Ya Karena Kita tahu Satu Korban Tidak Bisa Membutuhkan Banyak Layanan Yang Dimana Lembaga Tersebut Tidak Mampu Melayani Karena Disitu Tidak Ada Layanannya Maka Bisa Berjajaring Dengan Lembaga Lembaga Yang Lain Gerakan Kami Adalah Selain Penanganan Juga Pencegahan Kita Bersama-sama Melakukan Pencegahan Dan Ini Juga Kami Sedang Akan Merintis Adanya Supaya Mereka Nanti Juga Punya Komunitas Yang Siap Membantu Korban Kerasan Di Besik Terbawah Begitu Karena Yang Tau Situasi Adalah Orang-orang Di Sekitar Desa Maka Kami Ingin Membuat Forum Yang Tingkatnya Ada Di Desa Nanti Kita Sudah Memitakan Ada Apa Saja Disitu Nah Itu Nanti Kita Ajak Untuk Berjajaring Seperti Ini Nanti Ada Level Begitu EPKK Ini Memang Sudah Di Kabupaten Kota Ada Di Tingkat Kecamatan Juga Ada Nah Sekarang Kita Akan Membangun Yang Di Tingkat Desa Nah Ini Payong Kami Adalah Awalnya Kita Hanya Ada SK Surat Keputusan Nah Belum Begitu Kuat Itu Ya SK Gubernur Kemudian Di Tahun 2012 Kita Sudah Ada Pergup Peraturan Gubernur Waktu itu Nomor 66 Tahun 2012 Nah Kemarin Di Tahun 2019 Sudah Direvisi Lagi Dibenahi Lagi Karena Disesuaikan Dengan Situasi Kondisi Ada Pergup Nomor 21 Tahun 2019 Nah Ini Sebentar Lagi Ini Pergup Tentang Apa Bu Tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan Bagaimana Tusi-nya Tujuannya Dan Kemudian Mekanisme Berjajaringnya Seperti Apa Nah Kita Bersama Teman-teman Selalu Menguatkan Jejaring ini Masing-masing Punya Kontribusi Sendiri-sendiri Dan Masing-masing Bisa Menjadi Pintu Pertamanya Korban Kekerasan Masuk Misalnya Boleh Lewat Rifka Anissa Nanti Rifka Anissa Sudah Penuh Misalnya Nah Itu Bisa Direver Di River Ke Yang Lain Nah Kemudian Satu Hal Yang Mungkin Ini Juga Menginspirasi Di banyak Provinsi Bahwa FPKK Ini Punya Peran Di Dalam Apa Memberikan Perlindungan Tidak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Utamanya Yang Harus Memerlukan Pertolongan Medis Maka Biaya Rumah Sakit Ini Dikover Oleh Bubble Jam Kesos Termasuk Tadi Visum Saya yakin Visum Visum Yang disarsita Itu Saya pernah Mendengar Itu Karena Kebetulan Screening Verifikator Untuk Mendapatkan Rekomendasi Pembebasan Biaya Itu Ada di Kami Sekretariat Jadi Saya Oh Ini Yang Itu Kadang Saya Tau Kasus Kasus Seperti Itu Jadi Bapak Ibu Bahwa Korban Kekerasan Yang Ada Di Daira Yogyakarta Ini Jika Memerlukan Pertolongan Medis Silahkan Diantar Ke Tempat Layanan Yang Terdekat Ya Dan Tidak Perlu Mengeluarkan Biaya Karena Sudah Dikover Oleh Bubble Jam Kesos Apa Yang Dikover Kalau Boleh Tahu Kekerasan Visum Visum Baik Repertum Maupun Sikiatrikum Nah Ini Satu Apa Satu Bukan Satu Ada Satu Terobosan Baru Lagi Berita Bagus Lagi Bahwa Gracia Kalau Kemarin Kan Masih Ragu Ragu Bisa Sikiatrikum Sekarang Sudah Dibangun Apa Yang Bisa Dipakai Untuk Sikiatrikum Mbak Jadi Yang Bisa Disana 14 Hari Maka Akan Dilakukan Sikiatrikum Dan Itu Nanti Biayanya Akan Di Di Bisa Belum Belum Lama Ini Mbak Lisa Juga Belum Mendengar Karena Baru Beberapa Hari Direkturnya Gracia Soan Ke Bu Kadis Dan Kami Mendengar Itu Nanti Juga Akan Kami Informasikan Melalui Pertemuan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Jadi Levelnya Bisa Di Puskesmas Cuman Kadang-kadang Puskesmas Jarang Memintakan Rekomendasi Begitu Karena Mungkin Merasa Biayanya Dikit Tapi Saya Juga Seancam Oke Kamu Tidak Meminta Jaminan Untuk Pembebasan Tapi Jangan Sekali-kali Korban Dimintain Biaya Kalau Itu Memang Ada Subsidi Daruk Tetapi Jangan Sekali-kali Meminta Biaya Dari Korban Sekalipun Itu Hanya 100 Rupu 50 Rupu Seperti Itu Kalau Varian Kasus Yang Ditangani Korban Kekerasan Yang Memerlukan Pertolongan Medis Korban Semua Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kalau Laki-laki Laki-laki Masuk Kekerasan Khusus Perempuan Dan Anak Laki-laki Belum Masuk Karena Padahal Data Itu Laki-laki Juga Banyak Korban Kekerasan Ini Curhat Apa Gimana Seperti Itu Ya Parijal Mekanismenya Mudah Sekali Jadi Tidak Akan Mengombang Ambingkan Klien Ataupun Pendamping Jadi Misalnya Ada Korban Kekerasan Bapak Blur Atau Pemerkosaan Tadi Cukup Langsung Dibawa Ke rumah Sakit Sarjito Disampaikan Bahwa Bu Ini Kemarin Anak Saya Mengalami Kesakitan Di bagian Ini Rupanya Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Nanti Teman-teman Rumah Sakit Juga Akan Memerisanya Standar Visum Sudah Sudah Ada Panduannya Bahwa Untuk Pemeriksaan Korban Kekerasan Harus Standar Visum Entah Itu Nanti Dipakai Untuk Proses Hukum Tidak Itu Mereka Sudah Punya Nanti Rumah Sakit Rumah Sakit Akan Melaporkan Kepada Sekretariat Forum Bahwa Kami Melayani Korban A Dengan Kasus Seperti Ini Mohon Diberikan Rekomendasi Pembebasan Biaya Sekretariat Forum Akan Verifikasi Dulu Nanti Kalau Misalnya Masih Merahukan Ya Kami Tanya Dulu Tetapi Kalau Biasanya Teman-teman Yang Sudah Tergabung Dalam FKK Ini Khusususnya Rumah Sakit Sudah Paham Apa Itu Kekerasan Berbasis Sender Dan Apa Itu Yang Bisa Dikover Melalui Bubble Jam Kesus Nah Setelah Itu Kita Buatkan Rekomendasi Kita Kirim Ke Bubble Jam Kesus Bubble Jam Kesus Mengeluarkan SEP SEP Itu Surat Agibilitas Penyertaan Dari Pembiayaan Maksudnya Nah Dijampaikan Ke Rumah Sakit Sudah Tinggal Rumah Sakit Sama Bubble Jam Kesus Nanti Tiktokan Kemudian Juga Klien Tidak Perlu Dibawa Kesana Kesemari Cukup Di Rumah Sakit Tersebut Jadi Ini Kemudahan Layanan Ya Kemudian Layanan Dari Apa Yang Ada Di Karena Kita Ketahui Bahwa Korban Kekerasan Sudah Sudah Demikian Rupa Nanti Kalau Harus Pembiayaannya Dan Sebagainya Karena Kita Ketahui Teman-teman Bahwa BPJS Sejak Tahun 2018 Sudah Tidak Bisa Meng-cover Yang Namanya Korban Kekerasan Ada Itu Di Nomor Berapa Jadi Misalnya Penjendengan Ini Sudah Punya BPJS Kok Bu Terus Ada Kelalean Dari Rumah Sakit Nah Setelah Walaupun Sudah Tidak Ditarik Tapi Nanti Pada Akhirnya Ketika Akan Terjadi Perekeningan Ini Wah Ternyata Tidak Bisa Bu Ini Tidak Ada Itu Kasian Maka Teman-teman Dari Rumah Sakit Selalu Saya Ingatkan Karena Mereka Tidak Tau Bahwa Korban Kekerasan Tidak Bisa Dikover BpJS Nah Itu Keuntungan Di Diy Artinya Sekalipun Sedih Tapi Untungnya Begini Kita Sudah Bisa Meng-cover Melalui Bubble Jam Kesos Kita Coba Kita Bayangkan Kalau Itu Bukan Di Luar Diy Kalau Mereka Sudah Korban Perkosaan Stress Depresi Kemudian Setelah Periksa Dia Harus Bayar Karena BpJS Tidak Bisa Memberikan Jaminan Walaupun Mereka Punya BpJS Dan Nghiurnya Kelas 1 Tetapi Di Poin-poin BpJS Tidak Bisa Memproses Sulit Juga Jadi Ini Ada Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Gratis Bagi Korban Kekerasan Termasuk Difable Yang Itu TKP Terjadi Di Wilayah TKP Ada Di Daerah Kekerasan Walaupun KTP Bukan Di Di Misalnya Kalau Ada Warga Di Sedang Semarang Misalnya Di sana Terjadi Korban Kekerasan Terus Di Perisakan Ke Elisabeth Kita Tidak Bisa Membantu Karena Itu Di Luar Di Kekerasan Khusus Provensi Di Tempat Kos Terjadi Kekerasan Seksual Atau Kekerasan Nasa Apapun Dan Harus Ke Panti Rapih Nah Itu Kita Bisa Cover Itu Prosedurnya Gimana Misalkan Ada Teman Defable Ini Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Nanti Langsung Menuju Kemana Dan Dimana Dan Kesi Siapa Kalau Itu Memang Harus Segera Ditangani Ditangani Secara Medis Silahkan Ke rumah sakit Terdekat Bisa Langsung Teman-teman Rumah sakit Sudah tergabung Dalam FPKK Tadi Atau Kalau Masih Bingung Bisa Menghubungi Sekretariat Forum Ini ada Korban Kekerasanan Nanti Saya akan Tanya Rumahnya Dimana Rumah sakit Terdekatnya Mana Nanti Kita Bantu Kontakan Ke Rumah sakit Tersebut Untuk Bisa Di Kondisikan Seperti Itu Kalau Memang Masih Raku-raku Datang Ke Rumah Sakit Kalau Misalnya Gak Darurat Gimana Misalnya Saya Konsultasi Kesigap Sekarang Terus Kemudian Periksanya Baru Tiga hari Kemudian Apakah Bisa Juga Ibu Karena Terkait Itu Hilang Buktinya Bisa Pemeriksaannya Apakah Khusus Untuk Hukum Saja Atau Bisa Yang Saya Tidak Mau Berproses Hukum Kadang-kadang Juga Ada Cuman Ingin Ada Bukti Atau Pemeriksaan Fisik Karena Ada Kekerasan Lebam Dan Sebagainya Bisa Bisa Jadi Yang Bisa Dibiayai Adalah Akibat Dari Terjadinya Kekerasan Misalnya Sebelumnya Sudah Punya Sesek Kemudian Asma Asma Terus Nanti Ada Peristiwa Kekerasan Kambuh Kambuh Ini Nanti Dokter Yang akan Mendeteksi Apakah Ini Kambuhnya Karena Peristiwa Tersebut Atau Memang Kambuhan Mungkin Karena Situasi Dingin Kemudian Kambuh Kemudian Bersamaan Seperti Nanti Dokter Yang Akan Bisa Mendeteksi Sehingga Yang Penting Dia Dampak Dari Kekerasan Baik Itu Fisik Maupun Psikologis Artinya Ketika Kesikiater Itu Juga Bisa Tapi Kalau Laki-laki Belum Bisa Ini Tetap Advokasi Tapi Kalau Laki-laki Bisa Laki-laki Laki-laki Dewasa Yang Tidak Karena Apa definisi Kekerasan Seksual Itu Kan Sekarang Tidak Membedakan Laki-laki Dan Betul Dan Tadi Sudah Ditegaskan Untuk Anak Laki-laki Juga Dilindungi Forum Perlindungan Korban Jadi Untuk Anak Laki-laki Aman Orang Laki-laki Dewasa Belum Siap Berarti Ini Advokasi Terima Kasih Ibu Santi Kita Beri Applaus Terlebih Dahulu Terima Kasih Kita Lanjut Lagi Ke LPSK Kalau Misalnya Kemudian Sebuah Kasus Kemudian Dia Lapor Pidana Lapor Pidana Kita Sekarang Memiliki Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Yang Kemudian Lahirlah Lembaga LPSK Ini Bersama Kita Sudah Hadir Ada Mas Haris Firman Syah Selamat Siang Mas Haris Dan Juga Mbak Yuli Yulia Dari LPSK Diy Oke Baik Bagi Di LPSK Kira-kira Kalau tadi Kita Mendengar Dari Diy Ada Kebijakan Perlindungan Misalnya Ada Jaringan Layanan Kemudian Pengobatan Medis Gratis Sekarang Kalau Di LPSK Perlindungan Saksi Dan Korban Bagi Korban Kekerasan Seksual Terutama Itu Seperti Apa Silahkan Mbak Yuli Atau Mas Haris Terima kasih Atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum LPSK Perwakilan Yogyakarta Kebetulan Kami Disini Berdua Saya Yuli Mas Haris Pertama-tama Tentunya Ketika Mendengar Kata Korban Itu Sangat Prihatin Terutama Yang Bersangkutan Memiliki Keterbatasan Untuk Kondisi Normal Kita Sedih Untuk Mendengar Ada Kasus Seksual Seperti Itu Apalagi Ditambah Adanya Kekurangan Keterbatasan Seperti Itu Kemudian Sedikit Menjelaskan Terlebih dahulu Kami Disini Lebih Mendominasi Pada Posisi Penerimaan Permohonan Sementara Seperti Itu Untuk Asesmen Penelahan Sampai Akhirnya Proses Pelayanan Perlindungannya Itu Masih Kami Berkolaborasi Dengan Pusat Jadi Kalau Bapak Ibu Misalnya Disini Ada Yang Apa Namanya Masih Berkoordinasi Dengan Rekan-rekan Kami Tentunya Itu Dalam Rangka Layanan Pasca Dari Peneriman Permohonan Seperti Itu Kemudian Terkait Dengan Apa Sebetulnya Apa Ya Tantangan Yang Kami Rasakan Tentunya Apa Yang Menjadi Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Dari Sigab Tadi Yang Disampaikan Mbak Ipung Atau Teman-teman Dari Rifka Anissa Itu Tentunya Sudah Mengakomodir Apa Yang Menjadi Tantangan Atau Kendala Kami Dalam Menghadapi Teman-teman Yang Menjadi Korban Ya Khususnya Disabilitas Seperti Itu Kami Tidak Tidak Bisa Sendiri Tentunya Perlu Informasi Dari Bapak Ibu Semua Ketika Memang Dikatakan Menemukan Adanya Saksi Ataupun Korban Yang Kiranya Membutuhkan Perlindungan Atau Bantuan Kami Itu Untuk Segera Diinformasikan Supaya Apa Yang Menjadi Apa Namanya Yang Menjadi Kita Punya Fasilitas Akses Atau Berbagai Hal Yang Kiranya Untuk Sakti Atau Korban Itu Bisa Didapatkan Seperti Itu Mungkin Tidak Terlalu Banyak Kasus-kasus Yang Saya Contohkan Karena Kami Juga Masih Berkoordinasi Kurang Lebih Masih Di Ampuh Oleh Pusat Yang Masih Teringat Itu Waktu Di Gunung Kidul Ketika Kami Mendapati Korban Sampai Melahirkan Ya Bu Waktu Itu Memang Kesulitannya Luar Biasa Sudah Mohon Maaf Tidak Bisa Mendengar Kemudian Bicara Pun Juga Kemudian Intelektualnya Juga Jadi Memang Cukup Ada Tiga Kompleks Dan Yang Bersangkutan Sampai Melahirkan Tentunya Prosesnya Cukup Lama Kita Harus Menunggu Dulu Sampai Melahirkan Kemudian Tes DNA Untuk Meyakinkan Bahwa Yang Bersangkutan Itu Memang Pelaku Seperti Itu Kemudian Apa Yang Bisa Diakses Dari Kami Jadi Luar Biasa Ya Bu Efek Kaka Sudah Sangat Bisa Mengkoordinasikan Minimalnya Tindak Pidana Kekerasan Karena Kami Sebetulnya Tidak Hanya Tindak Pidana Kekerasan Saja Ada 12 Prioritas Sebetulnya Tindak Pidana Yang Kami Tangani Seperti Narkotika Kemudian Perdagangan Orang Kemudian Apa Namanya Pelanggaran HAM Yang Berat Dan Lainnya Yang Bisa Secara Eksplisit Disebutkan Di Undang Ataupun Tindak Pidana Lainnya Yang Sepanjang Memang Mengancam Jiwa Dan Keselamatan Dari Saksi Dan Korban Tersebut Jadi Memang Kalau untuk Assessment Bisa Dilakukan Bisa Berkolaborasi Bu Ya Dengan FKK Tadi Ketika Semisanya Assessment Awal Bisa Dibantu Bisa Di Apa Namanya Di Sini Oleh Pemerintah Yogyakarta Nah Kami Untuk Pemulihan Selanjutnya Mungkin Bisa Dikolaborasikan Dengan LPSK Seperti Itu Nah Kembali Lagi Apa Saja Yang Menjadi Program Perlindungan Di Kami Kami Memiliki Program Apa Namanya Perlindungan Fisik Berupa Pengawalan Pengamanan Misalnya Memang Yang Bersangkutan Ingin Atau Misalnya Apa Ya Membutuhkan Untuk Pendampingan Kepersidangan Itu Memang Kami Contohnya Saja Kami Kawal Kami Jemput Dari Rumah Kemudian Kami Apa Namanya Antarkan Sampai Posisi Di Depan Majlis Hakim Kemudian Kami Antarkan Lagi Kepulang Kemudian Semisanya Tentunya Kami Juga Semisanya Apa Ya Kebutuhan Informasi Perkembangan Informasi Dari Pihak Penyidikan Kalau Semisanya Keterbatasan Dari Pihak Saksi Ataupun Korban Yang Tidak Enak Untuk Menghubungi Langsung Kepara Pihak Aparat Kami Bisa Untuk Menjembatani Sampai Dimana Proses Atau Perkembangan Kasus Tersebut Jadi Tidak Hanya Serta Merta Menghadirkan Saksi Di Depan Majis Hakim Tapi Kami Sampai Dimana Putusan Tersebut Waktu Itu Diputusnya Sampai Berapatan Sebagainya Dan Sampai Putusan Tersebut Kita Kawal Untuk Diserahkan Kepada Saksi Atau Korban Dan Berkoordinasi Dengan Bapak Ibu Di Kejaksaan Kemudian Selanjutnya Kami Ada Medis Psikologis Psikososial Jadi Itu Memang Sifatnya Sama Dengan FKK Sepanjang Memang Itu Akibat Dampak Dari Tindak Pidana Ada Juga Yang Mengklaim Sebetulnya Bukannya Kami Tidak Ingin Gitu Karena Keterbatasan Kami Juga Harus Menyeleksi Hal-hal Yang Kiranya Memang Korelasinya Memang Akibat Dampak Tindak Pidana Seperti Sepanjang Memang Fisik Tersebut Atau Sikis Tersebut Gitu Kan Akibat Dari Satu Tindak Pidana Tersebut Kami Mengupayakan Terpenuhi Semua Tapi Kalau Misalnya Diluar Dari Tindak Pidana Kami Juga Ada Telah Sendiri Kami Tidak Bisa Untuk Serta Menta Langsung Mengasih Begitu Aja Seperti Berarti Saksi Dan Korban Itu Hanya Dalam Kasus Yang Mengarah Kepidana Artinya Korban Dan Saksi Terancam Atau Perlu Mendapatkan Pendampingan Lebih Jauh Dari LPSK Tentunya Syarat Pertama Yang Masuk Kami Itu Adalah Proses Hukum Harus Berjalan Jadi Harus Lapor Polisi Dulu Jadi Jadi Dia memang Sudah Ditapkan Sebagai Saksi Betul Sebagai Korban Jadi Banyak Sebetulnya Yang Kami Dapati Juga Ketika Korban Kekerasan Tersebut Pengen Mendapatkan Fasilitas LPSK Tetapi Prosesnya Tidak Ingin Belum Berproses Hukum Dan Tidak Mau Tidak Mau Berproses Hukum Mau Berproses Hukum Tapi Ingin Mendapatkan Pendampingan LPSK Itu Tidak Memungkinkan Tidak Bisa Karena Memang Apa Namanya Prinsipnya Kehadiran Lembaga Kami Dalam Rangka Mendukung Adanya Proses Atau Berjalannya Proses Peradilan Pidana Jadi Memang Proses Tersebut Memang Harus Berjalan Seperti Litigasi Dan Ada Asesmen Dulu Tadi Apa Saja Kebutuhan Perlindungannya Dan Itu Yang Akan Dipenuhi Seperti Betul Jadi Ketika Misalnya Katakanlah Pemohon Baik Itu Dari Aparat Penegak Hukum Korban Sendiri Keluarga Atau Instansi Yang Berwenang Menghubungi Kami Ada Korban Mau Bermohon Itu Nanti Kami Minta Syarat Awal Dulu Apa Syarat Awalnya KTP Kalau Misalnya Korbannya Anak Itu Kakak Kronologis Laporan Kepolisian Hal-hal Yang Administratif Terusnya Kami Melakukan Penelahan Disitu Perlunya Apa Perlu Ke LPSK Mau Apa Mau Minta Apa Jangan Sampai Kalau Misalnya Kebutuhannya Semuanya Harus Dipenuhi Yang Minta Dengan Kebutuhannya Kita Melakukan Penelahan Berapa Lama Itu Mbak Penelahan Dari Secara Undang Di kami 30 hari Maksimal 30 hari Maksimal 30 hari Kerja Dan Itu Dapat Diperpanjang Karena Tidak Setiap Kasus Mudah Untuk Kita Ini Apa Namanya Telah Atau Pengumpulan Bahan Informasinya Juga Ada Yang Perlu Untuk Dipanjang Waktunya Misalnya Kasus Terorisme Seperti Itu Memang Perlu Ini Waktunya Pelanggaran HAM Seperti Itu Kemudian Lanjut Lagi Program Lainnya Penilaian Restitusi Dan Kompensasi Jadi Untuk Restitusi Ini Apa Namanya Nilai Ganti Kerugian Yang Ditujukan Kepada Pelaku Beda Halnya Dengan Kompensasi Ditujukan Yang Membayarkan Adalah Negara Dan Itu Alokasinya Sudah Ada Di LPSK Sendiri Kalau Untuk Kompensasi Jadi Tinggal Nunggu Keputusan Pengadilan Ketika Telah Kami Sudah Selesai Kemudian Diputus Oleh Pimpinan Kami Dan Sampai Akhirnya Proses Persidangannya Juga Sudah Diketok Ini Udah Inggrah Itu Kami Bisa Langsung Memberikan Kompensasi Ya Bisa Kami Langsung Bayarkan Itu Memang Kantongnya Sudah LPSK Langsung Bayar Ya Mewakili Negara Ya Betul Tapi Itu Memang Masih Dibatasi Dua Tindak Pidana Pelanggaran Hami Yang Berat Dan Terorisme Jadi Masih Itu Untuk Kompensasi Nah Untuk Yang Restitusi Ini Memang Ditujukannya Kepada Pelaku Jadi Kemampuan Pelakulah Yang Kita Nilai Yang Menentukan LPSK Menghitungkan Saja Kira LPSK Disini Memiliki Tugas Atau Peran Untuk Menghitung Menghitung Ya Restitusinya Menghitung Fasilitasi Penghitungannya Jadi kami Pengadilan Ya Sebenarnya Ya Betul Melalui Pajaksa Melalui Pajaksa Kami berkoordinasi Jadi yang Menghitung Adalah LPSK Dan kami Juga Tentunya Bertanya Ke pihak Korban Apa Saja Yang Sudah Dikeluarkan Sepanjang Menjalani Proses Hukum Misalnya Dengan adanya Tindak pidana Yang Apa namanya Akibat tindak pidana Kami sudah tidak Bekerja Atau Misalnya Kami menjual Sepeda motor Untuk Pembiayaan Transportasi Dan sebagainya Atau Misalnya Bolak Balik Ke Kantor Kepolisian Atau Ke Rumah Sakit Itu Juga Kami Hitungkan Juga Komponen Komponen Itulah Yang Nantinya Menjadi Salah Satu Dari Penilaian Penghitungan Restitusi Kami Tentunya Matur Berkoordinasi Dengan Pak Jaksa Kebetulan Ada Yang Sudah Punya Nanti Bapak Bisa Cerita Terkait Dengan Restitusi Karena Di Gunung Kidul Ada Banyak Hal Resitusi Sudah Diputus Luar Biasa Kalau Bagi Teman-teman Di Fable Ada Pernah Minta Tolong Bisa Dicont Yang Terakhir Itu Yang Saya Ingat Yang Kemar Itu Yang Kasus Yang Anak Mungkin Nanti Ibu Bisa Bisa Dibantu Karena Yang Paling Ingat Yang Yang Kasus Di Gunung Kidul Karena Selebihnya Kami Berkolaborasi Dengan Teman-teman Yang Di Pusat Jadi Memang Ada Yang Fokus Sendiri Gitu Kan Untuk Itu Kemudian Apalagi Program LPSK Itu Kita Sebetulnya Yang Termasuk Pelindungan Fisik Ada Penyediaan Rumah Aman Tapi Sifatnya Memang Kami Tidak Memiliki Selter Yang Tetap Kami Bisa Menyediakan Bila Mana Memang Ancamannya Sangat Tinggi Dan Apa Ya Berdasarkan Penilaian Memang Harus Segera Kita Bisa Siapkan Di Tempat Yang Tidak Bisa Diketahui Orang Lain Jadi Nomaden Bangunan Fisiknya Maupun Perlindungannya Ya Ya Kan Ada Rumah Aman Kemudian Ada Apa Namanya Juga Mobil Untuk Antara Jemput Macem-macem Itu Apakah Sarananya Itu Cukup Akses Bagi Teman-teman Defable Bagi Pengguna Kursi Roda Pakai Krak Atau Teman-teman Defable Netra Misalkan Apakah Sudah Ada SOP Yang Mengatur Soal Itu Ya Kalau Untuk Rumah Aman Jadi Kita Sifatnya Kan Insidental Jadi Kita Tidak Memiliki Rumah Yang Satu Bangunan Khusus Untuk Rumah Pengamannya Tidak Jadi Memang Kami Rahasiakan Dimana Tempatnya Bisa Di Apartemen Bisa Di Hotel Bisa Di Rumah Kedinasan Bisa Di Perumahan Yang Lain Baik Nah Terkait Dengan Mobil Tadi Sebetulnya Ketika Kebutuhannya Memang Untuk Teman-teman Penyandang Disabilitas Kita Juga Menyesuaikan Jadi Tidak Ada Mobil Yang Kami Punya Khusus Di Jakarta Mungkin Iya Tapi Untuk Disini Kami Menyesuaikan Atau Di Tempat-tempat Di Daerah Pelosok Sana Juga Kami Menyesuaikan Karena Banyak Link Kami Juga Yang Memiliki Apa Namanya Penyediaan Mobil Seperti Itu Semisal Memang Kebutuhannya Untuk Teman-teman Di Fable Kita Siapkan Sensibilitasnya Diperhatikan Iya Tantangan Semua Akses Berapa Lama Pendampingan Atau Perlindungan LPSK Ini Selesai Apakah Selesai Pidana Kemudian Pendampingan Selesai Atau Bagaimana Sebetulnya Hitungan Kami Itu Sepanjang Memang Kebutuhan Korban Atau Saksi Itu Masih Diperlukan Tapi Kami Memiliki Batasan Setiap Masanya Misalnya Periode Pertama Per 6 Bulan Masa Layanan Kemudian Nanti Kami Ketika 6 Bulan Itu Sudah Selesai Kami Akan Menela Atau Bertanya Apakah Masih Mau Dilanjutkan Layanan Medis Atau Psikologis Kami Sudah Sudah Selesai Kami Sudah Tidak Ingin Kami Coba Koordinasi Dengan Pihak Psikolog Ataupun Misalnya Rumah Sakit Sampai Sejauh Mana Tingkat Pemulihannya Seperti Itu Atau Misalnya Yang bersangkutan Kami Pengen Tetap Mendapatkan Layanan LPSK Pada Secara Keseluruhan Sudah Oke Sudah Sangat aman Kami juga Tentunya Koordinasi Juga Dengan Pihak Rumah Sakit Ataupun Psikolog Atau Psikiater Seperti itu Untuk Menyatakan Yang bersangkutan Memang sudah Sudah pulih Sudah sembuh Jadi Memang Bukan Karena Kita Memang Harus Ada Dasarnya Dari Mana Kita Akan Menghentikan Dari Mana Kita Akan Meneruskan Layanan Tersebut Seperti Itu Yang Jelas Sampai Dinilai Dia Sudah Cukup Bisa Untuk Dilepas Oke Oke Mungkin Ke Mas Haris Kalau Kita Kan Di Jogja Kalau Ada Kasus Defable Misalkan Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Kemudian Butuh Pelindungan LPSK Kita Harus Datang Kemana Tempatnya Ijin Juga Pak Mohon Maaf Ini Pak Haris Ini Baru Dua Bulan Di LPSK Jadi Apa Namanya Keluarga Baru Kami Jadi Kami Kenalkan Disini Untuk Nantinya Kedepan Bisa Mengikuti Apa Namanya Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Seperti Ini Jadi Tentunya Mas Mas Haris Mas Belajar Bareng Bareng Masih Perlu Untuk Jadi Kurang Lebih Kalau Semisanya Tadi Pertanyaan Bapak Apa Namanya Kemana Harus Banyak Akses Sebetulnya Ke LPSK Bisa Melalui Datang Langsung Ke Kantor Kami Karena Sekarang Sudah Ada Di Jogja Monggo Kami Ada Di Gedung Keuangan Negara Di Lantai Jalan Kusuman Negara Kemudian Kami Juga Ada Whatsapp Juga Ada Whatsapp Whatsapp Permohonan Bisa Bisa Diakses Semua Masyarakat Bisa Konsultasi Dua Tanya-tanya Dulu Silahkan Kemudian Kami Ada Playstore Nanti Bisa Diundu Android Aplikasi Nama Aplikasinya Sipali Sistem Pengadua Permohonan Perlindungan Terpadu Sipali Kemudian Bersurat Kemudian Dari Aparat Penegak Hukum Baik itu Kepolisian Ataupun Dari Rekan-rekan Kejaksaan Misalnya Melalui Apa Namanya Jaringan Pribadi Kami Misalnya Kami Mendapati Ada Korban Seperti Ini Surat Pengantar Biasanya Dari Aparat Kemudian Kami Nanti Akan Menghubungi Langsung Ke Pihak Korban Jadi Banyak Pintu Masyarakat Langsung Sendiri Melalui Aparat Penegak Hukum Korban Sendiri Juga Ataupun Misalnya Bapak Ibu Disini Juga Ada Forum Seperti Misalnya Yang sudah Exis Efek Kaka Atau Misalnya Hal Yang lainnya Yang kita Belum Tahu Silahkan Untuk Menyampaikan Ke kami Banyak Pintu Sebetulnya Menuju LPSK Oke Seribu Jalan Menuju LPSK Oke Terima kasih Mbak Yuli Oke Kita Sambil jalan Kalau Nanti Ada Yang Diskusi Mungkin Ada Yang Ditanyakan Silahkan Kita Beri Aplos Dulu Ke Teman-teman LPSK Terima Kasih Mbak Yuli Baik Terima kasih Mbak Indi Kita lanjut Sekarang Kita masuk Ke Penegakan Hukum Kalau tadi Kita mendengar Dari Korban Kemudian Dari Pendampingan Bahkan Juga Makna Penting LPSK Banyak Kebijakan Pendampingan Juga Yang sudah Cukup Baik Di Provinsi Maupun LPSK PKK Dan LPSK Cukup Menarik Nah Sekarang Kita Akan Masuk Ke Penegakan Hukum Nah Disini Sudah Ada Bapak Wida Sinulinda Bapak Katot Dari Polda Dari Perwakilan Polda Diy Kemudian Kejaksaan Juga Hadir Dari Pengadilan Baru Di Jalan Kita Tunggu Bersama Kita Tunggu Nah Sekarang Kita Akan Masuk Kepolisian Terlebih Dahulu Urut Ini Karena Memang Harus Polisi Dulu Ujuk Ke Hakim Nah Pasti Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Teman-teman Difable Ini Cukup Banyak Tapi Yang Tadi Dijitakan Adalah Yang Paling Banyak Adalah Pemerkosaan Sebenarnya Tapi Yang Lain Sebenarnya Cukup Banyak Ini Pak Nah Kira-kira Kendala Hambatan Dan Termasuk Strategi Yang Dilakukan Kepolisian Itu Seperti Apa Pak Untuk Menangani Kasus-kasus Kekerasan Seksual Yang Menimpa Teman-teman Difable Silahkan Pak Gatot Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Syahtera Bagi kita Salam Ini Reoni Kita Ya Kebetulan Ini Reoni 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 Kita Karena Sudah Sekitar Empat Tahunan Saya Sudah Tidak Di PPA Lagi Kebetulan Setelah Dari PPA Itu Saya Ke Binmas Terus Kemudian Masuk Ke Sekarang Di Bitropam Bitropam Belda Diy Kebetulan Rotasinya Rotasinya Cepet Sekali Kebetulan Kami Sekarang Di fungsi Pengawasan Saja Di fungsi Pengawasan Terkait dengan Teman-teman Anggota Polisi Terus Terus Kemudian Saya Sama Mbak Indi Sama Mbak Lisa Juga Masih Kolaborasi Terkait dengan Teman-teman Kami yang nakal Ternyata Dimanapun Menjumpai Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Sama Walaupun Sudah Lintas Divisi Tadi Terus Kemudian Memang Perkara Yang Yang Paling Banyak Terkait Dengan Teman-teman Yang Difable Ini Adalah Rata-rata Perkosaan Tadi Sudah Disampaikan Oleh Rekan Dari HDWI Itu Biasanya Sebelum Perkosaan Pasti Pencahbulan Ya Karena Pelaku Pelaku Ini Sebelum Melakukan Aksi Perkosaannya Pasti Didahului Dengan Pencahbulan Entah Itu Kripe-kripe Di Daerah Organ-organ Kewanitaan Karena Itu Untuk Memancing Apa Mungkin Bidaya Atau Apa Seperti Itulah Baru Nanti Dilanjutkan Ke Perkosaan Untuk Perkosaan Ini Memang Kadang Endingnya Atau Di Eksekusi Yang Terakhir Mohon maaf Ya Saya Bahasa Saya Mungkin Agak 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 Tapi Selamat datang Bu Hakim Silahkan Ibu Silahkan Pak Seperti Itu Jadi Niatnya Itu Sebetulnya Sudah Ada Niatnya Sudah Ada Cuma Kita Pembuktian Niat Itu Tidak Mungkin Kita Bisa Tadi Makanya Yang Dilaporkan Cuma Pencaplen Aja Ngadang Kemudian Baru Kalau Misalnya Sudah Terjadi Perkosaan Baru Kita Pasangi Pasal Perkosaannya Kemudian Tadi Sudah Disampaikan Oleh Mbak Ien Tadi Ibu Ien Tadi Bahwa Pada Kejadian 2014 An Ibu Ya 15 15 15 Itu Sebetulnya Teman-teman Di PPA Itu Sudah Banyak Poluan-poluan PPA Sudah Banyak Disebar Di Beberapa Polsek Terus Kemudian Itu Seperti Kejadian Kita Di Polsek Wonosari Itu Mbak Iya Kita Sudah Pernah Menangani Hal Yang Sama Mungkin Lebih Parah Daripada Malah Parah Mbak Ien Ini Kalau Yang Di Wonosari Bukan Sampai Amil Sama Tetangga Sebelahnya Itu Kita Pasangi Pasal Pada Saat Itu Memang Undang Undang Disabilitas Belum Ada Kemudian Kita Pasali Dengan Undang Undang KUHB 285 KUHB Itu Kemudian Itu Sebetulnya Korban Sama Pelaku Itu Sama Ya Kalau Di Gunung Kidul Tetangga Dekat Tapi Dekatnya Itu 100 Meter Ada Soalnya Rumah Satu Dengan Yang Lain Itu Ya Caranya Memang Jauh Jauh Kemudian Kesulitannya Pada Set Itu Memang Kenapa Tidak Teriak Kenapa Tidak Seperti itu Ya Kenapa Tidak Teriak Kenapa Tidak Ada Pemberontakan Dan Sebagainya Pasti Pertanyaannya Seperti Itu Kita Kita Antisipasi Pada Kita Periksa Karena Dia Tulis Sama Bicara Otomatis Kemudian Kita Periksakan Tentang Kekuatan Suaranya Sejauh Mana Itu Kita Ya Betul Itu Di THT Kalau Enggak Salah Betesda Betesda Itu Kekuatan Suaranya Itu Kita Lampirkan Dalam Berkas Perkara Ini Antisipasi Antisipasi Karena Apa Namanya Penyidikan Itu Bagaimana Cara Kita Merangkai Saja Dengan Beberapa Alat Bukti Yang Kita Dapat Kemudian Terkait Dengan Untuk Meyakinkan Lagi Bahwa Kejadian Itu Kita Sampai Melakukan Prarekonstruksi Prarekonstruksi Itu Kebetulan Rekan-rekan Dari Sikap Itu Sudah Didamir Rekan-rekan Dari Sikap Itu Sampai Membawa Alat Praga Alat Praga Itu Ada Bunika Ada Apa Itu Mr. P Itu Saya Malah Kaget Karena Baru Sekali Itu Saya Baru Pertama Saya Tau Saya Malah Kaget Sendiri Terlalu Konkret Saya Malah Kaget Sendiri Tapi Gara Gara Itu Kemudian Dimasukkan Kedalam PP 39 2020 Sudah Sudah Ada Cantoran Hukum Sudah Kemudian Untuk Antisipasi Untuk Antisipasi Biar Apa Si Korban Ini Tidak Trauma Maka Yang Dilakukan Ini Dibaratkan Korban Boneka Ini Borbannya Kemudian Saya Minta Korban Ini Memperagakan Dengan Alat Bukan Korbannya Memperagakan Sendiri Bukan Tapi Ya Alat Peraganya Kenapa Ini Untuk Antisipasi Biar Korban Ini Tidak Trauma Trauma Terus Seperti Itu Dan Itu Memudahkan Dan Itu Sangat Memudahkan Kemudian Kebetulan Kami Sama Teman-teman Dari Kejaksaan Ini Satu Pemikiran Satu frekuensi Kebetulan Frekuensinya Begitu Dion Kan Tidak Tidak Sama Tidak Sudah Betul Jadi Kita Lebih 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 Mudah Kemudian Juga Pada Saat Saya Berada Disitu Saya Sering Sering Maksimal Itu Dua Sampai Tiga Bulan Kita Itu Sering Ketemuan Sering Ketemuan Jadi Rebutan Soalnya Undang Pada Saat Itu Saya Cerita Pada Saat Itu Ini Cuma Cerita Aja Pada Saat Itu Memang Kita Rebutan Undang Yang Mengundang Siapa Saya Dari Polisan Kejaksaan Dari Pengadilan Atau Dari RSUD Atau Dari Dinas DP3 AKBPM D Pada Sari Tumbak Puri Dan Sebagainya Itu Saling Rebutan Sampai Undang Pagi-pagi Dan Besok Pagi Pedangan Disitu Disitu Sudah Komplet Semuanya Ngobrol Barang Permasalahan Apa Yang Baru Ditangani Kemudian Misalnya Nanti Kedepan Ada Perkara Seperti Ini Penyelesaian Seperti Apa Kita Omongkan Terus Kira-kira Dalam Perbincangan Itu Pak Hambatan Hambatan Apa Apa Saja Yang Terjadi Kepada Teman-teman Defable Yang Berhadapan Hukum Terkait Pada Saat itu Kita Juga Sebelum Kerjasama Dengan Sikap Itu Memang Pada Saat Nanti Laporan Yang Mau Mendamping Siapa Pendamping Siapa Itu Belum Ada Pendampingan Belum Ada Karena Kita Nyarinya Harus Ke Jogja Pada Saat Itu Kemudian Bayar Atau Tidak Pasti Pernyanyakan Seperti Itu Pasti Pernyanyakan Seperti Itu Karena Apa Kita Cuma Mendapatkan Honor 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 Penyidikan Itu Ada Ada Memang Ada Cuma Tidak Sebanyak Kebutuhan Bener Jumlah Ahli Ahli Belum lagi Alat Peraga Alat Peraga Itu Ayo Berapa Pertanyaan Pasti Seperti Itu Kebetulan Setelah Sikap Datang Kemudian Bekerja sama Dengan Kami Ini Sangat Mempermudah Kami Baik Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Korban Kemudian Juga Terkait Dengan Proses Hukumnya Ini Sangat Mudah Kenapa Segala Sesuatnya Sudah Disiapkan Maksudnya Dibayarin Sikap Oh Tidak Misalnya Bapak Butuhnya Apa Oh Saya Benerjemah Terkait Dengan Ini Oh Iya Kita Sediakan Butuhnya Apa Nanti Misalnya Kita Kita Harus Membawa Ke Psikiatri Seperti Ini Oh Iya Kita Siapkan Nanti Kita Antar Korbannya Bareng Bareng Pak Oh Iya Siap Terus Kemudian Pada saat Penanganan Itu Memang Ada Campur Tangan Dari Beberapa Pihak Itu Ada Tokoh Masyarakat Nanti Tokoh Agama Juga Seperti Yang Disampaikan Tadi Mbak Lisa Itu Memang Ada Ada Intervensi Intervensi Disitu Pada Saat Kita Yang Disabilitas Difable Yang Tunarung Sama Tunar Bicara Itu Maunya Didamaikan Maunya Didamaikan Pelakunya Sudah Kita Tahan Kebetulan Pelakunya Itu Sudah Usia Lanjut Usia Lanjut Kakek Tua Tetangga 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 Itu Terus Kemudian Tetangganya Anu Simbah-simbah Nakal Simbah-simbah Nakal Itu Kebetulan Di rumah Itu Di rumah Korban Itu Cuma Korban Sendiri Sama Korban Korban Sama Ibunya Itu Tidak Ada Laki-laki Kemudian Pada Ya Musim-musim Kayak gini Gentengnya Itu Kan Bocor Minta Tolong Lah Sama Pelaku Itu Kemudian Sudah Menake Genteng Bocor Sambil Menake Yang Lahin Sampai Itu Dilakukan Beberapa Kali Kilafnya Bapak Itu Beberapa Kali Dari Keluarganya Itu Juga Menyampaikan Dari Tokoh-tokoh Yang Melakukan Intervensi Juga Menyampaikan Dia Itu Enggak Nolak Enggak Melakukan Perlawanan Buktinya Apa Kalau Melakukan Perlawanan Dan Terus Kemudian Bisa Enggak Pak Ini Diselesaikan Secara Kekeluargaan Seperti Itu Terus Ancamannya Pak Ini Cuma Kayak Gitu Dalam Tanda Kutip Menyepelekan Menyepelekan Pasal Atau Proses hukum Yang sudah Kita lakukan Baik pasal Pasal Yang kita Sanggakan Dan Proses Penanganannya Kemudian Saya Di Polres Itu Saya Didatangi Hampir Satu Terk Warga Warga Kalau Disana Itu Kan Sedul Anak E Anak E Terus Putul E Terus Anak E Pak Li Terus Sedulur Besan Karena Kakek Kakek Ya Saya Sesebuh Keluarga Saya Sampaikan Ini Pasalnya Berat Mbak Ano Pak Saya Bila Bapak Ini Pasalnya Yang Kita Sangkan Itu Berat Karena Satu Satunya Pasal Cuma Itu Gak Ada Yang Lain Terus Pasalnya Apa Pak Baca Sendiri Aja Bukakan Pasal Yang Baca Yang Paling Mudah Siapa Yang Baca Yang Keras Kalau Yang Sudah Di PPA Di PPA Gunung Kidul Yang Pada Saat Itu Yang Yang Biasa Untuk Sidang Diversi Disitu Penuh Penuh Saya Suruh Masuk Daripada Nanti Di Luar Banyak Orang Tanya Kenapa Kenapa Kok PPA Di Demo Dan Sebagainya Saya Suruh Masuk Yang Paling Mudah Yang Suaranya Keras Lantang Bisa Baca Disitu Kebetulan Tersangkanya Minta Dari Keluarganya Minta Dibonkan Keluar Ya Sudah Baca Baca Yang Keras Baca Termasuk Dengan Dibidana Maksimal Pahal Lama Itu Sudah Selesai Terus Kemudian Sudah Pertemuan Sudah Ini Tidak Bisa Diselesaikan Ini Bukan Delik Murni Karena Ini Walaupun Tidak Ada Pengadu Kita Bisa Melakukan Proses Hukum Usia Anak Kalau Usianya Sudah Dewasa Itu Makanya Kita Pasang Di KUHB 285 Padahal Itu Terlebihan Terlebihan Tapi kan Begini Kalau Karakteristik Kawan-kawan Tunarung Wicara Itu Kan Dia Terputus Dengan Informasi Kemudian Juga Pembekalan Pendidik Pendidikannya Sangat Tidak Memadai Sehingga Ini Berpengaruh Pada Penalaran Untuk Menganalisa Situasi Untuk Memahami Apa Yang Terjadi Mengambil Langkah Cepat Sangat Berpengaruh Disitunya Karena Memang Secara Sumber Daya Manusianya Jadi Lemah Memadai Kemudian Asupan Informasi Kalau Kita Kan Banyak Informasi Ya Dari Baca Dari Mendengar Ya Kan Terputus Itu Sampai Melumber Kalau Kita Lupa Jadi Itu Yang Disampaikan Pak Ipung Kemudian Menjadi Hambatan Juga Untuk Menggali Informasi Pembuktian Betul Di Dalam Proses Membuatan BAP Pun Tidak Bisa Sekali Dua Kali Selesai Kenapa Jawaban Itu Cuma Ya Suka Terbatas Sekali Itu aja Cuma Sangat Terbatas Sekali Makanya Kita Ya Kalau Pertanyaan-pertanyaan Itu Kita Harus Sabar Kita Alihkan Dulu Baru Kita Tanya Lagi Cerita Ceritanya Gimana Kita Nanti Yang Merang Seperti Ini Seperti Ini Oh Iya Iya Gitu Dia Bisa Baca Bisa Kita Tulis Kayak Gini Kayak Gini Ya Kayak Gitu Terus Kemudian Juga Kita Juga Melakukan Cek TKP Juga Teknologisnya Dimana Terus Kejadiannya Sampai Dimana Karena Bukan Cuma Di Satu Tempat Saja Tapi Di Beberapa Tempat Dan Itu Beberapa Kali Kenapa Baru Diceritakan Dia Tadi Dia Tidak Merasa Bahwa Dia Itu Sebagai Korban Itu Kadang Belum Merasa Belum Paham Belum Paham Nah Ini Itu Tadi Karena Dia Ada Rasa Perih Pada Saat Itu Terus Kemudian Baru Periksa Terus Kemudian Di Akomodir Sama Perangkat Desa Ada Jejaring Kita Punya Jejaring Di Tiap Desa Itu Rata Kita Punya Jejaring Jadi Jejaring Jejaring Itu Yang Nanti Akan Melaporkan Atau Mengirimkan Informasi Informasi Itu Sampai Ke Kita Karena Kebetulan Kita Intens Dari Masyarakat Masyarakat Desa Itu Kadang Selain Kita Berproses Hukum Kita Juga Melakukan Sosialisasi Sosialisasi Ke Masyarakat Kemudian 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 Itu Dan Kita Bentuk Jejaring Itu Nanti Kalau Ada Misalnya Ada Ada Informasi Ada Informasi Kasus Seperti Ini Tolong Nanti Disampaikan Ke Kita Terus Kemudian Proses Yang Atau Hal Yang Harus Seperti Itu Baik Kira-kira Pak Gatot Menarik Karena Ini Di Awal Ya Maksudnya Di Konteks Pendagakan Hukum Polisi Selalu Di Pintu Utama Terdepan Jadi Kalau Sebenarnya Clear Di Ini Kebelakangnya Lebih Lebih Clear Apa Namanya Artinya Yang Dilakukan Pak Gatot Pada Waktu Itu Terobosan Luar Biasa Karena Belum Ada Undang Undangnya Belum Ada PP 39 Tahun 2020 Kira-kira Kalau menurut Pak Gatot Terobosan Apa Yang Waktu Itu Pak Gatot Lakukan Sebagai Polisi Dan Kemudian Layak Di Institusi Kepolisian Itu Mungkin Membuat Peraturan Kepolisian Atau Mungkin Membuat SOP Sehingga Nanti Kalau Ada Kasus Defable Berhadapan Hukum Defable Yang Menjadi Keperasan Berhadapan Hukum Ini Kemudian Sistemnya Sudah Tepat Kira-kira Kalau Kemarin Kita Sudah Bikin SOP Di Internal Unit Kami Di Gunung Kitul Dulu Sudah Sudah Pernah Bikin Kemudian Kita Kalau Pemeriksaan Itu Kan Tidak Harus Paten Di Ruang Kita Tapi Kita Datangi Mana Yang Lebih Kadang Pertama Kali Kita Panggil Nyaman Enggak Kita Bisa Lihat Dari Situ Gesturnya Dan Sebagainya Merasa Nyaman Atau Tidak Kalau Sudah Didampingi Sama Rekan-rekan Dari Sikap Saya Paham Maksudnya Paham Itu Gimana Mbak Ini Lihatnya Enggak Nyaman Gimana Kapan Kita Agendakan Seperti Itu Makanya Kalau Sesuai Dengan PP 39 2020 Ini Sudah Di Pasal 9 Itu Komunikasi Efektif Itu Yang Paling Sudah Terakomode Disini Sekarang Ini Sudah Terakomode Ini Bagus Ini Kalau Menurut Saya Teman-teman Yang Di PPA Sekarang Harusnya Lebih Lebih Mudah Karena Sudah Ada Payung Hukum Kalau Dulu Kalau Dulu Gak Ada Misalnya Saya Dikomplein Mati Kamu Dasar Mau Apa Sudah Selesai Saya Saya Bisa Jawab Sudah Didatangi Berdasarkan Kebijakan Sudah Masuk Propam Tidak Profesional Sudah Selesai Menunggu Ijinya Belum Turun Hal-hal Seperti Itu Terus Apa Kadang Yaitu Tadi Pemeriksaan Pemeriksaan Itu Tidak Harus Di Ruang Ya Tidak Kenapa Kami Itu Juga Melakukan Di Pasal 119 Kuhab Itu Kita Kita Ejawantahkan Lagi Bahwa Pemeriksaan Itu Ternyata Tidak Harus Di Ruang Di Tempat Kami Tapi Bisa Dimana Saja Yang Mau Dimintai Keterangan Itu Berada Seperti Itu Jadi Butuh Kreativitas Menjadi Penyidik Jadi Pak Gatot Termasuk Yang Mengawali Dan Apa Namanya Dibaca Oleh Baipung Lalu Dibuat Aturannya Jadi Udah Lumayan Oh Ya Oke Makasih Makasih Pak Gatot Kita Beri tepuk tangan Dulu Pak Gatot Baik Sekarang Kekejaksaan Setelah Diproses Di Kepolisian Naik Kekejaksaan Biasanya Ini Harus Klik Tadi Kalau Enggak Satu Klik Itu Agak Repot Bisa Pulang Balik Antara Kepolisan Kekejaksaan Kira-kira Pak Lingga Kira-kira Tantangan Apa Saja Tantangan Kemudian Hambatan Apa Saja Ketika Ada Kasus Kekerasan Seksual Yang Menimpa Komun Difable Berproses Polisian Lalu Naik Kekejaksaan Tentu ada pertanyaan-pertanyaan kan Ini buktinya Ada Biasanya Dikembalikan lagi Ke Pak Gatot Kenapa Karena Hambatannya Cukup Terbaca Di dalam PP Itu Ada Hambatan Penglihatan Itu Dari problem Kesaksian Pendengaran Kemudian Intelektualitas Mental Sehingga Kemudian Dalam Konteks Pembuktian Itu Kayaknya Agak sulit Kalau Tanpa Pemahaman Yang Clear Terima kasih Pak Safi Ibu Inting Terkait Pertanyaan Pak Safi Paling Tidak Ada Dua Hal Yang Saya Catat Tadi Mungkin Bapak Ibu Sekalian Sudah Banyak Menjelaskan Dari Sisi Psikososial Tapi Kalau Kemudian Kita Bicara Pendekatannya Adalah Hukum Ada Dua Hal Yang Saya Catat Menjadi Penting Terkait Dengan Penyandang Disabilitas Yang Pertama Adalah Perubahan Pola Mainset Pak Jadi Kebetulan Pak Safi Ini Guru Saya Ibu Di Fakultas Hukum UII Dosen Saya Baik Jadi Kalau Kita Bicara Sudut Pandang Hukum Itu Kan Ada Beberapa Mahzat Ada Yang Disebut Legalistik Formal Atau Positivistik Dan Ada Yang Lain Tadi Disingkung Ibu Dari Rifka Rifka Anissa Jadi Memang Pola Mainset Sebagian Saya Bilang Tidak Semuanya Sebagian Aparat Penegak Hukum Itu Masih Ada Pak Masih Ada Yang Kemudian Kalau Bahasanya Waksaf Itu Perspektif Perspektif Perspektifnya Itu Yang Belum Progresif Artinya Apa Yang Tertulis Di Dalam Bunyi Pasal Yaitulah Yang Kemudian Secara Letterleg Kemudian Diartikan Diartikan Sebagai Norma Hukum Saya Cerita Ibu Mungkin Dengan Bu Ibu Nanti Bisa Nambah Saya Awal Kali Masuk Di Kejari Gunung Kidul Sekitar Satu Setengah Tahun Yang Lalu Langsung Dapat Perkara Yang Kurbanya Itu Penyendang Disabilitas Pada Saat Itu Oleh Penyidik Dipasal Dipasang Pasal 285 KUHP Nah Pada Saat Itu Dipasang 285 KUHP Itu Di Dalam Berkas Memang Masih Agak Sumir Pak Safei Kalau Ini Bicaranya Kekerasan Kekerasannya Kan Harus Dibuktikan Sementara Korban Tidak Akan Bisa Menjelaskan Itu Karena Pada Saat Itu Penyendang Disabilitas Adalah Tunarung Wicara Tidak Bisa Menjelaskan Secara Verbal Otomatis Membuktikan Unsur Kekerasannya Kan Menjadi Sangat Susah Lebih Susah Lagi Tidak Ada Saksi Yang Melihat Sama Sekali Gitu Padahal Kalau Kita Bicara Bicara Hukum Kan Berarti Satu Saksi Bukan Saksi Walaupun Di Undang KDRT Memang Diatur Tapi Kalau Kemudian Kita Bicara KUHP Kan Masih Ada Asas Mungkin Bu Hakim Nanti Bisa Menjelaskan Unus testis Nulus testis Artinya Satu Saksi Bukan Saksi Sudah Saksi Korbannya Tidak Bisa Menjelaskan Tentang Kekerasan Itu Tidak Ada Saksi Yang Melihat Diperparah Lagi Tersangkanya Tidak Mengakui Perbuatannya Komplit Sudah Ya Ini Ini Sebetulnya Permasalahan Dalam Proses Pembuktian Jadi Bicara Disabilitas Itu Memang Tidak Mudah Kemudian Pada Saat Itu Setelah Berkas Dikirim Tadi Pertanyaan Bu Indi Kami Berikan Petunjuk Untuk Dipasangkan Pasal 286 Dialternatifkan Dengan 290 Ke Satu Jadi Ada Tiga Pasal 285 Bicara Pemerkosaan 286 Bicara Tentang Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya Kemudian 290 Juga Bicara Itu Tapi Lagi-lagi Kembali Ke perspektif Pak Saffi Apakah Posisi Korban Tadi Bisa Diasumsikan Dalam Kondisi Yang Pingsan Atau Tidak Berdaya Padahal Tidak Korbannya Segar Bugar Kemudian Ada Suatu Ketika Korbannya Datang Sendiri Ke rumah Pelaku Untuk Kemudian Disetubui Kalau Asumsinya Masih Jadi Jadi Kalau Masih Mensetnya Itu Later Normatif Legalistik Formal Ini kan Berarti Tidak ada Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya 285 285 Tidak Terbukti 286 Tidak Terbukti Apalagi Bicara 290 Tapi Pada Saat Itu Saya Kemudian Yang Saya Pakai Bukan Hanya Logika Hukum Tetapi Memakai Rasa Sense Of Justice Dipakai Apakah Betul Ketika Ruang Hukum Tidak Terbuka Aparat Penegak Hukum Kemudian Tidak Mempedua Satu Berkas Kemudian Tidak Disidangkan Pengadilan Padahal Kalau Bicara Hukum Mungkin Pak Guru Saya Lebih Paham Ada Kepastian Hukum Ada Kemanfaatan Hukum Dan Yang Lain Nah Otomatis Ini Kan Harus Kita Perjuangkan Harus Kita Perjuangkan Deadlock Ini Sampai Pada Akhirnya Kemudian Kalau Bu Ipong Masih Ingat Pada Saat Itu Saya Minta Untuk D-BAP Tambahan Saksi Korbannya Saya Ikut Di Proses BAP Tersebut Tapi Saya Tidak Pake Seragam Jadi Saya Ikut Disitu Pengen Tau Persis Sebetulnya Duduk Perkaranya Secara Utuh Itu Seperti Apa Karena Sampai Proses Persidangan Bahkan Sampai Putusan Tersangkanya Dan Terdakwanya Tidak Mengaku Oh Begitu Karena Ditunggui Jaksa Ini Menarik Jadi Pak Lingka Langsung Datang Waktu Pembuatan BAP Datang Tanpa Sepengetahuan Korban Karena Selama Ini Biasanya Nerima Berkas Betul Itu Karena Tadi Pak Bicaranya Sudah Bukan Legalistik Formal Lagi Tapi Rasa Keadilannya Yang Harus Kita Kedepankan Nah Pada Saat Itu Ini Bicara Juga Tentang Banyak Pak Saffi Kalau Harus Diceritakan Bicara Juga Tentang Relasi Kuasa Jadi Pelaku Atau Tersangka Ini Secara Finansial Sangat Mapan Sangat Mapan Kalau Tidak Salah Saya Catat Pada Saat Itu Anak Itu Dokter Jadi Bisa Menyewa Pengacara Dan Pengacaranya Itu Bagus Otomatis Di Persidangan Tidak Mudah Pak Kita Untuk Proses Pembuktian Kan Ada Perdebatan Kencang Di Sana Dan Terjadi Nah Alhamdulillah Pada Saat Itu Saya Juga Seperti Pak Kadota Tadi Sampaikan Saya Juga Kaget Karena Baru Masuk Di Gunung Gidul Di Proses Persidangan Ternyata Bu Ibung Dan Rakan Rakan Membawa Alat Peraga Nah Itu Lagi Lagi Pak Lagi Itu Sangat Membantu Sekali Sangat Membantu Sekali Makanya Tadi Di Proses Penyidikan Saya Ikut Masuk Itu Karena Tidak Semua Bisa Terungkap Dengan Tulisan Dengan Kata Di Dalam Berkas Makanya Kemudian Kita Harus Masuk Ikut Di Dalamnya Di Dalam Proses Persidangan Pun Kalau Tanpa Alat Bantu Itu Saya Rasa Sangat Sulit Karena Bisa Jadi Pak Saffei Ketika Kita Mau Menanyakan Lebih Dalam Apa Yang Dialami Oleh Korban Intrupsi Dari Penasihat Hukum Itu Cukup Kencang Jadi Itu Pengalaman Yang Saya Alami Di Gunung Gidul Satu Bicara Tentang Pola Menset Jadi Ini Tidak Bisa Kalau Mensetnya Masih Mengabek Pola Menset Legalistik Formal Tapi Apakah Itu Kemudian Sekarang APH Sudah Mulai Berubah Saya Kira Pelan-pelan Sudah Mulai Ada Pergeseran Untuk Menuju Ke Arah Itu Gitu Gitu Semoga Itu Nanti Pelan-pelan Karena Saya Khawatir Ketika Nanti Yang Menjadi Korban Adalah Penyandang Disabilitas Ketemu Dengan Yang Pola Mensetnya Adalah Positivistik Nah Ini Yang Celaka Di Situ Kan Gitu Apalagi Ketika Kita Rujukannya Adalah Kuhab Lagi-lagi Ya Bu Ipong Kuhab Itu Hanya Menggunakan Istilah Jurubahasa Nanti Nanti Mungkin Bisa Dicek Mungkin Bisa Disempurnakan Oleh Ibu Hakim Hanya Menggunakan Istilah Jurubahasa Padahal Jurubahasa Itu Kan Hanya Satu Bagian Saja Yang Dibutuhkan Oleh Penyandang Disabilitas Gitu Jadi Itulah Yang Juga Deadlock Adalah Gimana Caranya Kemudian Pola Menset Itu Bisa Beriringan Dengan Regulasi Yang Sudah Dibuat Semoga Kedepan Ini Bisa Di Akomodir Yang Kedua Saya Catat Permasalahan Yang Mendasar Adalah Kerjasama Jadi Semoga Forum Ini Nanti Karena Disiarkan Melalui Medsos Ini Bisa Menjadi Tongga Awal Tongga Awal Kerjasama Antara Pihak Pihak Yang Terkait Itu Bisa Terjalin Saya Membayangkan Di Dalam Alam Pikir Saya Itu Kalau Memang Bisa Terjadi Penyandang Disabilitas Itu Ketika Merasa Menjadi Korban Melaporkan Kepihak Kepolisian Itu Bisa Langsung Kekonek Kemanapun Misalnya Ketika LP Laporan Polisi Sebelum LP Ada Dumas Ketika LP Itu Bisa Konek Misalnya Dari Penyidik Bisa Konekkan Ke Rumah Sakit Misalnya Atau Kemudian Kemana Yang Sekiranya Itu Memang Langsung Dibutuhkan Oleh Penyandang Disabilitas Nah Nanti Ketika Memang Perkara Itu Harus Diproses Penyidikan Itu Dilimpahkan Ke Penuntut Umum Penuntut Umum Juga Sudah Konek Oh Ternyata Ada Perkara Yang Akan Diproses Oleh Penyidik Dan Ternyata Itu Melibatkan Penyandang Disabilitas Harapan Saya Itu Semuanya Nanti Sudah Mengambil Perannya Masing-masing Tapi Apakah Itu Nanti Bisa Dijalankan Itu Tergantung Kita Semua Karena Itu Butuh Proses Yang Cukup Panjang Nasional Harapannya Kalau Jogja Sudah Lumayan Ada Harapan Saya Kita Menjadi Apa Contoh Paling Tidak Dij Ini Bisa Menjadi Contoh Karena Sekali Lagi Jujur Bu Harus Diakui Di Kami Pak Saffi Penyandang Disabilitas Itu Regulasi Secara Nasional Yang Khususus Mengatur Terkait Disabilitas Di Kejaksaan Belum Ada Tapi Kejaksaan Tinggi Dij Pada Saat Kemarin Bapak Kajati Sudah Mengeluarkan Keputusan Kajati Tetapi Ini Kan Hanya Regulasi Yang Sifatnya Sektoral Hanya Ada Di Dij Apakah Berdekanan Teman-teman Yang Ada Di Wilayah Lain Itu Dua Hal Yang Cukup Penting Dan Mungkin Kalau Boleh Menambahkan Bu Indi Dan Pak Syafi Harapan Saya Nyambung Apa yang Disampaikan Bu Santi Tadi Kalau Bicara Tentang Penyandang Disabilitas Ini kan Tidak Bisa Kita Berjalan Berjalan Ada Dua Hal Yang Kalau Bisa Kami Usulkan Di Dalam Forum Ini Di Lingkup Pemerintahan Paling Kecil Itu kan Sekarang Sampai Ketingkat Pemerintah Desa Dan Pemerintah Desa Itu Juga Dilekati Dengan Anggaran Dilekati Dengan Anggaran Yang Tidak Sedikit Pak Safi Mungkin Kalau Di Rata-rata Satu Tahun Anggaran Itu Bisa Satu Setengah Sampai Dua M Nah Selain Dilekati Dengan Anggaran Pemerintah Desa Itu Juga Dilekati Dengan Kemandirian Untuk Membuat Regulasi Artinya Desa Itu Punya Otonomi Untuk Mengatur Wilayahnya Nah Harapan Saya Di Tingkat Desa Seperti Tadi Disinggung Awal Lebusanti Dibuat Regulasinya Kemudian Disokong Juga Dengan Anggarannya Dan Itu Kemudian Bisa Dikoneksikan Dengan Pemerintah Daerah Nah Itu Itu Kan Akan Menjadi Sebuah Impian Yang Bisa Terwujud Karena Ada Anggarannya Susahnya Kalau Kita Punya Keinginan Tapi Tidak Ada Anggarannya Nah Di Desa Itu Besar Sekali Anggalannya Kenapa Itu Tidak Kemudian Kita Dorong Ke Arah Sana Yang Kedua Yang Tadi Saya Sampaikan Ke Pak Sawa Interkoneksitas Itu Kalau Bisa Kita Wujudkan Sama-sama Agar Ini Tidak Hanya Menjadi Forum Diskusi Tetapi Juga Bisa Menjadi Forum Yang Di Aplikasikan Mungkin Itu Pak Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Pengalaman Di Gunung Gito Terima Kasih Menarik Menarik Saya Boleh Tanya Satu Lagi Tadi Dari Mbak Yuli Kan Sempat Cerita Tentang Restitusi Yang Dihitung Sama LPSK Kira-kira Pernah Tidak Ada Pengalaman Pengajuan Restitusi Dan Kira-kira Yang Banyak Orang Penasaran Sebenarnya Memang Kalau Kita Pengajuan Restitusi Kemungkinan Terrealisasi Seperti Apa Baik Sebelum Jawab Pertanyaan Bu Indi Saya Sampaikan Terima Kasih Dulu Jadi Saya Di Gunung Gito Satu Setengah Tahun SIGEP Dan LPSK Itu Dua Lembaga Yang Menurut Saya Sangat Garis Bawah Sangat Responsif Boleh Tepuk Tangan Ini Udah Cocok Jadi Lembaga Negara Kenapa Saya Bilang Sangat Responsif Jadi Kalau Saya Menangani Perkara Bu Indi Pak Saya Belum Bersurat Tapi Saya Sudah Telepon Misalnya Ke LPSK Melalui Bu Acik Bu Yuli Bu Acik Ada Kondisi Yang Seperti Ini Padahal Masih Proses Penyidikan Baru Dikirim Berkas oleh Pak Gatot Dari Penyidik Misalnya Saya Sudah Telepon Bu Nanti Keliatannya Arahnya Kesini LPSK Itu Cuma Bilang Gini Pak Nanti Suratnya Disusulkan Saja Nanti Teman-teman Akan Segera Monitor Itu Pada Saat Saya Telepon Misalnya Hari Ini Misalnya Itu Dibutuhkan Besok Atau Lusa Teman-teman LPSK Sudah Nongkrong Di Sudah Sampai Di Rumah Saksi Atau Korban Yang Harus Diberikan Pendampingan Responsif Itu Saya Bilang Jadi Tidak Menunggu Harus Formal Suratnya Diterima Dulu Nanti Disposisi Dan Lain Sebagainya Karena Di Era Yang Sekarang Itu Yang Kita Butuhkan Apalagi Bicara Soal Penyandang Disabilitas Kalau Bicara Mohon Maaf Pak Suratnya Belum Masuk Nanti Kami Tunggu Duri Disposisi Pimpinan Keburu Sakit Ini Yang Harus Didampingi Itu Sebelum Jawab Nah Terkait Restitusi Bu Yang Saya Ceritakan Korban Inisial M Tadi Memang Juga Kita Mintakan Restitusi Dan Sekarang Alhamdulillah Teman-teman Di Kejari Gunung Kidul Setiap Perkara-perkara Yang Memang Menuhi syarat Untuk Diajukan Restitusi Selalu Kita Mintakan Pengajuannya Ke LPSK Kan Banyak Kualifikasinya Dan Itu Alhamdulillah LPSK Selalu Tepat Jadi Sebelum Tuntutan Itu Dibacakan Oleh Penuntut Umum Perhitungan LPSK Itu Sudah Sampai Di Kami Nah Apakah Kemudian Restitusi Yang Diajukan Itu Dikabulkan Oleh Hakim Hampir Semua Hampir Semua Pengajuan Restitusi Yang Dikejari Wonosari Dimohonkan Kepada Majelis Hakim DPN Wonosari Itu Dikabulkan Oleh Hakim Dikabulkan Oleh Hakim Cuman Ada Deadlock Satu Saya Harus Cerita Mungkin Nanti Kami Mohon Masukkan Ke Ibu Hakim Jadi Posisi Jaksa Ini kan Selain Sebagai Penuntut Umum Juga Sebagai Eksekutor Gitu Ketika Sudah Diputus Oleh Hakim Bahwa Si Tersangka Yang Kemudian Lanjut Menjadi Terpidana Itu Harus Membayar Restitusinya Permasalanya Adalah Ketika Si Terpidana Itu Tidak Mau Gimana Itu Pak Nah Disitu Kan Deadlock Sebetulnya Walaupun Regulasi Yang Baru Memang Ada Kalau Kita Bicara Tindak Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Itu Penuntut Umum Punya Kewenangan Untuk Menyita Harta Kekayaan Kemudian Nanti Itu Digunakan Untuk Pembayaran Restitusi Tetapi Regulasi Itu Hanya Diwadai Di Undang TPPO Bagaimana Dengan Delik Delik Yang Lain Kan Gitu Nah Ini Mungkin Penting Menjadi Perhatian Karena Sudah Diputus Oleh Hakim Jangan Sampai Ini Nanti Kemudian Hanya Menjadi Hiasan Di Dalam Putusan Makanya Harapan Saya Itu Juga Bisa Mungkin Nanti Ibu Hakim Bisa Menjelaskan Permah Nomor 1 2022 Apakah Sudah Mengakomodir Jadi Secara Proses Hukum Sudah Berjalan Sampai Putusan Tapi Dalam Eksekusinya Ada Deadlock Tadi Oke Luar Biasa Mas Mas Lingga Mas Lingga Mas Sangat Prospek Oke Kita Beri Tepuk Tangan Dulu Ke Pak Lingga Nah Sekarang Proses Hukum Terakhir Ini Ketuk Palu Gong Ya Baik Bersama Kita Sudah Hadir Ibu Dokter Husnul Khotimah SHMH Dari Pengadilan Negeri Dari Pengadilan Negeri Mana Ibu Sekarang Sudah Dimungkit Kabupaten Magelang Oke Baik Kita Berikan Uplos Kepada Ibu Husnul Khotimah Jauh Jauh Dari Mungkit Ibu Ini Tadi Diskusinya Cukup Menarik Dari Teman-teman Membahas Difable Dari Kerentananya Mengalami Kekerasan Seksual Kemudian Pendampingannya Yang butuh Berbagai Lembaga Bekerjasama Karena Kebutuhannya Terlalu banyak Kemudian Juga Tadi Dari Aparat Penegak Hukum Mengalami Berbagai Baik Itu Keberhasilan Maupun Kendala Nah Kalau Di Pengadilan Sendiri Selama Ini Gimana Ibu Ketika Difable Berhadapan Hukum Korban Kekerasan Seksual Kemudian Akhirnya Sampai Ke Meja Pengadilan Apakah Ada Hambatan Tantangan Juga Atau Hal-hal Yang Terobosan Yang Juga Ibu Husnul Jumpai Di Persidangan Mengo Ibu Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya Saya Mohon Maaf Karena Terlambat Dan Sebenarnya Hari ini Tidak Bisa Cuman Dari Sekian Padatnya Jadwal Saya Karena Sudah Punya Keterikatan Lahir Batin Dengan Sikap Tepuk Tangan Jadi Sudahlah Saya Meluncur Sebentar Saya Sampaikan Nanti Jam Sabtu Paling Lama Saya Sampai Kantor Berbicara Dengan Disabilitas Ini Memang Kita Sudah Puanjang Perjalanannya Dengan sigap Sejak tahun 2000 Berapa Kita Sudah Lama Sejak PP Belum Berdiri Kita Kemudian Yang Bersama Ke Jakarta Jadi Akhirnya Perjuangan Perjuangan Kita Mulai Sampai Ada Benang Merahnya Walaupun Belum Maksimal Tapi Usaha-usaha Dari teman-teman Organisasi Penyanang Disabilitas Itu Patut Diacungi Jempol Bagaimana Mengakomodir Hak-hak Dari Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Baik Sebagai Pelaku Sebagai Saksi Sebagai Korban Yang Tentunya Sedikit Demi Sedikit Juga Harus Diarahkan Kepada Level Yang Lebih Tinggi Level Nasional Kalau Pengalaman Saya Pengalaman Yang Banyak Sekali Saya Melangganin Perkara Penyandang Disabilitas Baik Dengan Baik Ipung Ataupun Dengan Yang Lainnya Dan Semuanya Menarik Ya Seperti Pak Lingga Ini Juga Adik Saya Berarti Karena Kami Sama-sama Alumnus UI Jadi Memang Orang UI Ini Kaitannya Begini Memang Sudah Ditakdirkan Dari Sananya Kemana Begitu Jadi Kalau Pengalaman Banyak Sekali Yang Mana Yang Mau Saya Sampaikan Saya Sampai Bingung Tapi Pengalaman Dari Tingkat Penyidik Maupun Dari Kepolisian Itu Sebenarnya Mencerminkan Bahwa Ada Sesuatu Yang Memang Harus Kita Buka Tadi Sudah Banyak Bervilosofi Ini Adik Lingga Baik Perspektif Ini Perspektif Itu Nah Itu Memang Kondisi Real Di Lapangan Karena Satu Kasus Dengan Yang Yang Lain Itu Akan Berbeda Jadi Kalau Misalnya Mau Menyusun Regulasi Tentu Regulasinya Yang Bersifat Umum Kalau Misalnya Bersifat Khusus Itu Nanti Cukup Dijuknis Saja Nah Tentunya Permasalahannya Adalah Mindset Tadi Antara Penegak Hukum Yang Satu Dengan Yang Lain Itu Berbeda Ada Yang Tadi Dia Bilang Positivis Ada Yang Progresif Gitu Ya Dan Itu Tidak Bisa Kita Paksakan Bahwa Kamu Harus Progresif Gak Bisa Apalagi Pidana Pidana Itu Legalis Gak Ada Gak Ada Dalam Dia Adalah Legalisme Ya Tidak Ada Hukumnya Yang Gak Bisa Di Hukum Harus Ada Kepastian Tidak Ada Unsur Unsur Yang Masuk Ya Tidak Nah Tapi Tujuan Hukum Kita Larinya Jadi Ketujuan Hukum Tujuan Hukum Tujuan Hukum Kita Bisa Semen Sarjana Hukum Dua Bisa Tiga Yang Lahir Jadi Banyak Jadi Sebenarnya Antisipasi Yang Kita Perlukan Kemudian Banyak Sosialisasi Terhadap Mindset Para Penegak Hukum Kalau Di Makam Agung Sendiri Itu Sudah Cukup Baik Dari Dirjen Badilum Itu Ada 1692 Bahkan Ini Dalam Bulan Kemarin Itu Ada Aplikasi Terbaru Dari Pengadilan Negeri Mungkit Namanya Esalira Esalira Itu Adalah Pelimpahan Perkara Jadi Karena Orang Mau Bersidang Itu Sebelumnya Kan Gak Tahu Apakah Ada Orang Penyandang Disabilitas Apa Yang Diperlukan Makanya Beberapa Kali Saya Menulis Dengan Teman Teman Sigap Tentang Pentingnya Penilaian Personal Penilaian Personal Itu Dimulai Dari Titik Awal Adalah Dari Pendamping Pendamping Bisa Bekerja Sama Kalau Ada Ikatan Lahir Dan Batin Itu Tadi Saya Kalau Gak Ada Ikatan Lahir Batin Gak Mungkin Kesini Bagaimana Dengan Kalau Tidak Ada Ikatan Lahir Dan Batin Itu Dia Dari Mulai Pendamping Baru Kemudian Dia Berkonsultasi Pada Ahli Apa Yang Diperlukan Baru Dia Ngomong Kepada Penegak Hukum Penegak Hukum Kan Bukan Ahlinya Hanya Rasanya Yang Ada Tapi Dia Tidak Paham Contohnya Yaitu Tadi Buat Ram Sembarang Aja Malah Buat Prosotan Karena Tidak Tidak Dalinya Kami Di 1692 Harus Ada Ram Ada Rel Buat Toilet Toilet Dia Buat Tinggi Tinggi Bukannya Gampang Malah Susah Naiknya Artinya Tidak Tau Pengetahuannya Ada Regulasinya Tapi Tidak Tau Aturannya Tidak Tau Bagaimana Cara Memainkannya Nah Itulah Yang Justru Saya Tekankan Berkali-kali Dengan Teman-teman Sikap Segera Membuat Penilaian Personal Segera Dibuat Jejaring Segera Dibuat Kebijakan Kebijakan Secara Umum Nah Tentu Sifatnya Oras Nasional Kalau Seperti Saya Karena Saya Sudah Lahir Batin Dengan Teman-teman Disabilitas Tentunya Kebijakan Kebijakan Di kantor Saya Saya Utamakan Teman-teman Juga Dalam Kebijakan Disabilitas Contohnya Esalira Tadi Itu Nanti Bisa Dibuka Di Dalamnya Pada Saat Ada Pelimpahan Perkara Sebelum Perkara Itu Masuk Kita Sudah Tahu Apa Yang Harus Dibutuhkan Jadi Majelis Selain Penilaian Personal Secara Fisik Itu Kita Sudah Mendapatkan Pengetahuan Dari Teman-teman Di Kejaksaan Itu Sifatnya Online Jadi Belum Berkas Sudah Masuk Kami Sudah Tahu Mereka Butuhnya Apa Penerjemah Atau Tempat Tidur Yang Layak Atau Apapun Itu Jadi Kalau Berbicara Tentang Korban Itu Bicaranya Banyak Sekali Banyak Aspek Apalagi Dari Sudut Hukum Seperti Selalu Tulisan-tulisan Dari Teman-teman Sikap Menyatakan Usia Intelektual Usia Fisik Dari Dalam Perkara Perdata Ini Kan Masih Sekup Dalam Perkara Pidana Bagaimana Dengan Perkara Perdata Kan Kita Jarang Menyinggung Ya Kan Berbicaranya Selalu Kepada Dan Saya Sampaikan Saya Sudah Karena Sikap Membuat Buku Di Dalam Situ Saya Sudah Sampaikan Juga Apabila Penilaian Personal Ini Tidak Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Maka Putusan Akan Menjadi Batal Demi Hukum Sama Dengan Perkara Anak Perkara Anak Itu Kan Ada Laporan Kemasyarakatannya Yang Mengetahui Latar Belakangnya Bagaimana Dia Sebagai Korban Bagaimana Dia Sebagai Pelaku Apa Hukuman Yang Paling Pantas Itu Harus Dipelajari Oleh Hakim Supaya Dia Tepat Menjatuhkan Hukuman Atau Tepat Mentreatment Si korban Apakah Dia Butuh Restitusi Atau Yang Lain Restitusi Ini Gawatnya PP Itu Menurut Saya Nol putul Karena Saya Melakukan Desertasi Saya Tentang Restitusi Restitusi Itu Nggak Ada PP Tentang Restitusi Tahun 2017 Itu Udah Saya Balikan Faktanya Bahwa Itu Tidak Bisa Dijalankan Tidak Bisa Dijalankan Yang Pertama Restitusi Adalah Merupakan Hak Apakah Benar Restitusi Itu Hak Saya Udah Karena Penelitian Saya Salah Satunya Di LPSK Kewajiban Negara Mendampingi Orang Sudah Dikorban Disuruh Mohon Disuruh Menceritakan Ini Apa-apaan Negara Seperti Ini Saya Bila Restitusi Ditempatkan Sebagai Itu Sudah Merupakan Kekeliruan Besar Artinya Tidak Pertanggungjawaban Negara Terhadap Warga Negaranya Karena Negara Berhak Untuk Melindungi Warga Negaranya Tanpa Tidak Aling-aling Nah Tinggal Nanti Dibagi Dua Dalam Proses Perjalanannya Apakah Sikorsi Terdakwa Ini Mampu Atau Tidak Kalau Dia Tidak Mampu Ya Negara Turun Disitu Tentu Ada Parameternya Sampai Teman-teman LPSK Kan Mempunyai Cadangan Uang Untuk Restitusi Itu Sendiri Saya Bantakan Dengan Pidana Denda Denda Itu Apakah Benar Negara Memberikan Untuk Korban-korban Kekerasan Seksual Kan Ada Denda Dalam Perkara-perkara Seksual Denda Sekian Kenapa Denda Ini Tidak Diganti Dengan Restitusi Kalau Restitusi Kan Jelas Untuk Korban Jadi Banyak Kalau Kita Berbicara Kebetulan Disertasi Saya Tentang Restitusi Yang Berkeadilan Jadi Banyak Saya Kupas Disitu Pasca Pun Pasca Tadi Pak Lingga Ya Delingga Jangan Jangan Mas Tua Saya Kelihatan Disini Tapi Jiwa Saya Tetap Muda Ini Sebenarnya Teman-teman Sigami Keliru Penyidiknya Gunung Kidul Kejaksaannya Gunung Kidul Pengadilannya Keliru Ini Saya memang pernah di Gunung Kidul Tahun 2017 Perkara-perkara Menarik Orang Gak boleh Sidang Korban Baru Masuk Pingsan Korban Masuk Pingsan Bagaimana Mau Bersidang Coba Saya Bila Walaupun Gak Ada Aturan Kita Kita Kerumahnya Kerumahnya Kita Rame Rame Mau Diliput Sama Media Saya Marahin Wartawan Ngapain Kalian Kesini Nanti Kalau Sudah Selesai Pemeriksaan Ya Itulah Salah Satu Barbar Saya Ya Seperti Itu Ya Tapi Gak Apa-apa Semuanya Demi Demi Keadilan Demi Keadilan Nah Restitusi Itu Itu Gak Banget Itu Di Indonesia Ini Gak Banget Saya Memperbandingkan Dengan Lima Terlindungi Terhadap Korban Kekerasan Sesual Salah Satunya Hak Itu Tadi Kewajiban Negara Turun Disini Saya Dibabat Habis Sama Tujuh Profesor Pidana Gak Ada Yang Setuju Itu Saya Bilang Kalian Belum Tahu Di Lapangan Bagaimana Susah Mendapatkan Restitusi Restitusi Itu Rata-rata Menang Di Atas Kertas Dari 200 Permohonan Restitusi Hanya Satu Yang Di Kulon Cuma 11 Juta Sekian Tidak Utuh Bahayanya Lagi Ini Ada Di Beberapa Daerah Itu Yang Di Jogja Ini Kebenaran LPSK Ada Di Jogja Jadi Lebih Kuat Saya Waktu Di Wates Kan Saya Sering Bekerja Sama Sama Teman LPSK Bahkan Didatangi Oleh Waktu Itu Ketua LPSK Kita Ini Melebihi Kewajiban Ya Katanya Mungkin Pernah Mendengar Benar Itulah Salah Satu Kebarbaran Majelis Kita Nah Kemudian Bahayanya Lagi Saya Lupa Apa Di Surabaya Atau Dimana Saya Teliti Juga Setelah Uang Restitusi Itu Dibayarkan Waktu Itu Sekitar Berapa Puluh Juta Uang Itu Untuk Perbaiki Rumah Beli Motor Beli Cincin Emaknya Dia Belang Korban Ngapain Udah Bolong Bolong Udah Dapat Aib Juga Untuk Apa Untuk Anaknya Perbaiki Gendeng Bocor Beli Motor Karena Apa Tidak Ada Pengawasan Dan Monitoring Terhadap Pelaksanaan Ini Penggunaannya Pascanya Makanya Di dalam Disertasi Saya Saya Katakan Harus Ada Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Uang Restitusi Dan Tidak Bisa Uang Restitusi Ini Diberikan 100% Kepada Keluarga Korban Tetap Harus Ada Pendamping Yang Mengawasi Itu Dimana Jangan Dari Teman Teman LSM Tentu Ada Itu Untuk Apa Ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Itulah Fungsi Mereka Kalau Pada Saat Anak Anak Ini Korban Kekerasan Seksual Baik Teman Disabilitas Atau Pada Umumnya Negara Hadir Disitu Karena Dia Punya Kementerian Ada Dana Disitu Ada Denda Yang Sudah Dibayarkan Apa Peran Negara Itu Ini Memang Selalu Menarik Dari Hulu Sampai Hilir Itu Nggak Selesai Sampai Kampang Sampai Hayat Dikandung Badan Saya Juga Tau Karena Selalu Terpinggirkan Kalau Kita Memperjuangkan 1692 Di Badilum Itu Pertanyaannya Selalu Muncul Ada Berapa Jumlah Perkara Ada Berapa Yang Melakukan Pelayanan Saya Bilang Itu Adalah Hak Sekecil Apapun Walaupun Hanya Satu Dalam Satu Tahun Tetapi Hak Yang Kecil Itu Harus Di Akomodir Kalau Yang Kecil Di Akomodir Maka Yang Lain Pun Juga Otomatis Akan Terfasilitasi Terakomodir Nah Kita Berjuang Untuk Memberikan Contoh Memberikan Contoh Karena Kalau Kita Tidak Mulai Dari Diri Kita Sendiri Masalah Benar Atau Tidak Itu Biarkan Tuhan Yang Berbicara Yang Penting Niat Kita Baik Kalau Tidak Kita Mulai Dari Sekarang Kapan Lagi Contohnya Kan Dari Teman Teman Bekerja Terus Bersama Dengan Rikan LPSK Dan Sebagainya Dari Kejaksaan Paling Tidak Ada Satu Dua Orang Yang Sudah Menjadi Cikal Bakal Untuk Memperjuangkan Kepentingan Kepentingan Teman Teman Bukan Kepentingan Memang Hak Yang Harus Kita Berikan Kepada Mereka Ya Itulah Itulah Maksud Saya Berikanlah Contoh Atau Berbuatlah Walaupun Secuil Nah Saya Tidak Tau Kemarin Itu Putusannya Gimana Bersalah Kan Bersalah Nah Di Dalam Aturan Badilum Aturan Di Makam Agung Ataupun Yang Kita Buat Itu Dari Esalira Tadi Itu Termasuk Ada Alat Peraga Tadi Ada Alat Peraga Sudah 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 Kami Persiapkan Gak Ada Anggaran Masa Pemerintah Gak Punya Anggaran Buktinya Saya Bisa Walaupun Tidak Dalam Hal Yang Besar Tapi Sekecil Sekecil Apapun Anggaran Itu Untuk Dilaksanakan Sebagai Pelayanan Publik Publik Yang Mana Publik Banyak Termasuk Teman-teman Dari Disabilitas Harus Nah Tentang Praktek-praktek Baik Saya Kira Sudah Kayaknya Sudah Bersen Dengar Dari Saya Hal-hal Banyak Yang Terlaksanakan Tentara Lain Yaitu Tadi Turun Langsung Ketempat Kemudian Membuat Kerjasama Membuat Aplikasi Membuat Satu Terobosan Terobosan Yang Menurut Kita Dulu Restitusi Gak Ada Penghukumannya Itu Juga Keliru Menurut Saya Tapi Bodoh Amat Saya Tulis Saja Gak Apa Artinya Restitusi Kan Bukan Denda Tidak Bisa Dia Dihukum Badan Kembali Percuma Kalau Kalau Dia Misalnya Dihukum 20 Tahun Kalau Denda Di Pasal 30 Kan Disubsider Kalau Restitusi Itu Bukan Bersifat Denda Kalau Misalnya Disubsider Dengan Hukuman Kurungan Sama Aja Korban Juga Gak Ada Untung Apa Tapi Setidaknya Kamu Diperberat Jadi Itu Ya Oke Karena Sudah Terakhir Tadi Kan Ada Banyak Problem Ya Problem Tantangan Tapi Kita Sangat Senang Ada Hakim Ada Jaksa Ada Polisi Yang Punya Terobosan Terobosan Dan Sangat Progresif Begitu Ya Nah Kira-kira Kalau Bu Husnul Di Institusi Pengadilan Kira-kira Kebijakan Apa Yang Harus Dibuat Untuk Merespon Penanganan Difable Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Ya Kalau Kita Saya Sudah Buat Esalira Tadi Aplikasi Lebih Serana Pasarana Ya Bukan Serana Dan Prasarana Jejaring Kami Sudah Ada MOU Dengan Sikiater Sudah MOU Dengan Kejaksaan Dengan Sahabat Perempuan Dengan Sigap Jadi MOU Jejaring Sudah Kita Buat Sendiri Juga Kemudian Tentunya Para Hakim Sedikit Demi Sedikit Diberikan Pelatihan Pelatihan Kemudian Memberikan Diskusi Tapi Kan Itu Hal Yang Umum Diskusi MOU Aplikasi Baru Sekedari Itu Kebijakan Kebijakan Yang Dibuat Ditingkat Kecil Gitu Ya Kami Juga Punya Kerjasama Banyak Dengan Dengan Sikiater Ada Juga Jadi Esalira Ini Menghubungkan Berbagai Jejaring Menghubungkan Dengan Berbagai Jejaring Melakukan Assessment Kondisi Dari Korgan Jadi Nanti Sebelum Perkara Itu Masuk Kami Sudah Tahu Sudah Ini Nanti Ketujuannya Pastinya Kemana Oh Ke Psikolog Atau Sikiater Atau Kedokter Atau Penerjemah Dengan SLB Kami Juga Sebenarnya Dengan Pusam Dan Sikap Ada Juga Jauh Masa Minta Penerjemah Harus Sikap Perkara Sekarang Dan Bahasa Isara Itu Berbeda Belum Tentu Apalagi Dia Tidak Sekolah Yang Paling Mengerti Adalah Pendamping Keluarga Di Kuhop Sebenarnya Kan Boleh Keluarga Terdekat Untuk Jadi Kita Melihat Kebutuhan Itu Ini Artinya Bahasa Isarat Yaudah Yang Paling Misalnya Ibunya Atau Kakaknya Atau Adiknya Atau Tangganya Jadi Penghubungan Untuk Mengetahui Latar Belakang Kalau Di Perkara Anak Sama Dengan Kebimbingan Masyarakatan Jadi Saya Berharap Juga Di Kemudian Hari Manajemen Persidangan Khususnya Dalam Perkara Pidana Itu Setidaknya Disandingkan Dengan Perkara Anak Kalau Perkara Anak Kenapa Tidak Bisa Dengan Penyandang Disabilata Seperti Itu Apa Bedanya Menjadi Sarat Dan Itu Pohon Diperjuangkan Karena Hakim Tidak Akan Tahu Kalau Tidak Ada Pengetahuan Untuk Itu Karena Ahli Kadang-kadang Kalau Majelisnya Males Bacain Aja Ahlinya Karena Udah Mepet Dengan Tahanan Ya Gak Pajaksa Udah Bacain Aja Daripada Online Padahal Kalau Dibacakan Kan Kita Gak Paham Esensinya Bisa Berkurang Kalau Dengan Ahli Kan Tidak Terbatas Pada Berkas Kita Tanya Sama Teman-teman Dari Rifka Oh Ini Bisanya Dia Berpola Mengertinya Kalau Dia Berpola Berarti Hakim Bertanya Harus Berpola Harus Diulang Bertanya Sekali A Dua B Tiga C Hakim Bingung Yang Tapi Kalau Saya Sama Mbak Ibu Hakim Sudah Paham Sudah 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 Paham Cincailah Kalau Sama Mbak Ibu Sudah Paham Karena Saya Saking Seringnya Dalam Dapat Perkara Disabilitas Sudah Paham Apa Yang Mereka Mau Saya Sudah Tahu Gitu Kan Walaupun Dia Ngomongnya ABCD Tapi Saya Dari ABCD Karena Dia Berpola Saya Karena Belajar Dari Teman-teman Rifka Jadi Sudah Tahu Apalagi Baik Gini Mana Yang Masuk Gak Ya Sudahlah Saya Berasanya Di mana Kebohongannya Apa Apalagi Lebih Setuli Kalau Kita Gak Duduk Di Samping Apalagi Kalau Saya Sudah Membaca Ini Sikisnya Orangnya Takut Ada Kelemahan Bagaimana Caranya Kita Kasih Permen Dulu Ngomongin Anaknya Ngomongin Orang Tua Jadi Ngomongin Pembukanya Bisa 20 Menit Nah Baru Setelah Dia Dekat Dengan Kita Dia Percaya Dengan Kita Itu Kuncinya Pak Jaksa Kalau Dia Sudah Percaya Oke Lagi Waktu Sudah Jodom 12 Saya Sudah Tahu Luar Biasa Bus Nul Kita Beri Tepuk tangan Untuk Bus Nul Kak Kerasa Ya Sudah Jam 12 Tinggal 7 Menit Betul Harus Satu Harus Ada Tanggapan Terakhir Baik Yang Terakhir Ini Dari Bapak Ipung Kita Sudah Mengesahkan Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Ini Sepertinya Menambah Daya Kuat Dari Teman-teman Defable Yang Banyak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Nah Jadi Kami Minta Bapak Ipung Untuk Merespon Itu Termasuk Closing Perangkum Diskusi Kita Silahkan Bapak Ipung Ini Yang Berat Sebenarnya Kami Menghubungi Mbak Feni Sirekar Dari Merung Pengada Layanan Pusat Tapi Ternyata Berhalangan Jadi Tidak Bisa Bergabung Bersama Dengan Kita Baik Bapak Ibu Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Saya Sangat Apresiasi Sangat Luar biasa Ini Kehadiran Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Ini Sangat Menginspirasi Dan Ini Apa Namanya Menjadi Percontohan Yang Bagus Untuk Ditularkan Ke Berbagai Daerah Di Indonesia Karena Saya Yakin Kawan-kawan Disabilitas Juga Terkendala Di Sana Begitu Dan Tadi Ada Tentang Menset Tentang Perspektif Ada Tentang Langkah-langkah Progresif Kemudian Ada Bagaimana Memenuhi Kaidah Hukumnya Ada Bagaimana Menselaraskan Antara Litigasi Dan Non-litigasi Bagaimana Pendampingan-pendampingannya Dan Ini Tentunya Akan Membutuhkan Peran Dari Banyak Pihak Dan Ini Sangat Luar Biasa Dan Ini Tentunya Yang Dicitas Citakan Oleh Baik Sidao Kemudian Undang-Undang Perlindungan Perempuan Dan Anak Undang-Undang Disabilitas Serta Undang-Undang Dasar 45 Sendiri Karena Disana Pasal 28 I Menyatakan Ketika Seseorang Yang Berhadapan Dengan Hukum Membutuhkan Perlakuan Khusus Maka Wajib Harus Ada Perlakuan Khusus Untuk Mereka Mendapatkan Keadilan Itu Ini Dasar Hukum Kita Sudah Memberikan Patoan Yang Cantolan Yang Sangat Kuat Dan Ini Dipikirkan Oleh Orang-orang Yang Para Pendahulu Kita Di Tahun 45 Sudah Memikirkan Seperti Itu Ini Sangat Luar Biasa Nah Bagaimana Dengan Undang-Undang Kekerasan Seksual Memandang Disabilitas Nah Ini Sangat Menarik Sekali Karena Undang-Undang Ini Memasukkan Setidaknya Ada Lima Poin Berdasarkan Catatan Saya Yang Berhubungan Dengan Disabilitas Yang Pertama Di Ketentuan Umum Itu Ada Pesan Teklannya Mendefinisikan Tentang Penyandang Disabilitas Nah Kemudian Di Pasal 15 Dalam Poin H Itu Disana Menyebutkan Ini Tentang Pasal 15 Di Poin H Ini Apa Namanya Aparat Penegak Hukum Dalam Hal ini Hakim Yang Memberikan Keputusan Itu Bisa Menambahkan Sepertiga Sebagai Pemberat Atas Pemerkosaan Yang Terjadi Pada Kawan-kawan Penyandang Disabilitas Pemerkosaan Atau Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual Jadi Salah satunya Pemerkosaan Salah satunya Adalah Pemerkosaan Ini Kalau dulu Di Undang-Undang Pelindungan Anak kan Ketika Pelakunya Adalah Orang Tua Yang Menjadi Pelindung Guru Tapi Disini Penyandang Disabilitas Salah Satu Yang Menjadi Pemberat Boleh Sepertiga Termasuk Anak Yang Menjadi Korban Kemudian Di Pasal 25 Nah Ini Di Poin 4 Dan Poin 5 Di Sana Memberikan Tagline Bahwa Keterangan Saksi Dan Atau Korban Penyandang Disabilitas Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sama Dengan Keterangan Saksi Dan Atau Korban Yang Bukan Penyandang Disabilitas Artinya Ini Tidak Harusnya Tidak Ada Pertanyaan Lagi Apakah Cakap Hukum Atau Tidak Begitu Tidak Mendengar Terbantahkan Oleh Ini Ini Juga Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Di Lapangan Bahwa Mereka Bisa Memberikan Keterangan Walaupun Dengan Cara Yang Berbeda Nah Ini Di Poin Limanya Memberikan Ketegasan Keterangan Saksi Dan Atau Korban Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Empat Wajib Didukung Dengan Penilaian Personal Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang Mengenai Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Nah Ini Menjadi Menguatkan Di situ Kemudian Di Pasal 27 Ini Ada Ayat Satu Dan Ayat 2 Saksi Dan Atau Korban Penyandang Disabilitas Dapat Didampingi Oleh Orang Tua Wali Yang Telah Ditetapkan Oleh Pengadilan Dan Atau Pendamping Kemudian Yang Kedua Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Satu Tidak Berlaku Dalam Hal Orang Tua Dan Atau Wali Korban Atau Saksi Berstatus Sebagai Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Yang Sedang Diperiksa Karena Kami Juga Menemukan Banyak Kasus Yang Itu Pelakunya Adalah Orang Tua Nah Kemudian Di Pasal 66 Poin 2 Disini Menyatakan Bahwa Korban Penyandang Disabilitas Berhak Mendapat Aksesibilitas Dan Akomodasi Yang Layak Guna Pemenuhan Haknya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Kecuali Ditentukan Lain Dalam Undang Undang Ini Artinya Penegasan Disini Bahwa Penilaian Personal Kemudian Pengakuan Terhadap Kesaksian Disabilitas Kemudian Akomodasi Yang Layak Pendampingan Itu Menjadi Poin Utama Ketika Kita Melakukan Penanganan Pada Perkara-perkara Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Terima Kasih Demikian Mas Sapi Luar biasa Tepuk tangan Buat Mbak Ipung Kita Harapkan Undang-Undang Tindak TPKS TPKS Ini Menjadi Satu Terobosan Baru Lagi Undang-Undang Ini Karena Sudah Disahkan Oleh DPR Kita Menunggu Nanti Penerapannya Di Negara Kita Yang Saya Kira Sudah Banyak Merangkum Kebutuhan Kebutuhan Difable Di Dalam Undang-Undang Ini Sudah Terangkum Dengan Baik Begitu Mas Bener Dan Aparat Pendegak Hukum Polisi Jaksa Hakim Saya Kira Cukup Punya Bijakan Selain PP39 Tahun 2020 Kemudian Sudah Ada Undang-Undang Terkait Dengan TPKS Artinya Cukup Kuat Untuk Melakukan Pemenuhan Hak-hak Bagi Teman-teman Difable Pemenuhan Hak Untuk Keadilan Bagi teman-teman Difable Baik Baik Mungkin sampai Disini ya Nggak kerasa ya Kerasa acara kita Sekali lagi Acara ini Terselenggara Atas kerjasama Dari Sigab Sigab Kemudian Solidar Suara Dotcom Dan Didukung oleh IPJ2 Oke Tepu tangan Untuk kita semua Bapak dan Ibu Terima kasih Mungkin Dari kami berdua Juga Pemirsa Sampai disini Acara diskusi kita Pada siang hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa